Dari Direkturat Pengembangan Karir, Lulusan, dan Hubungan Alumni Universitas Indonesia. Atau kalau disingkat, karena panjang banget ya, kita singkat dengan DPKHA UI. Jadi izinkan saya siang ini memulai acara ini dengan memperkenalkan apa ya, gimana sih program-program DPKHA UI. Nah, supaya kalian bisa dapat informasi lebih banyak dari DPKH UI, kalian disarankan untuk follow sosial medianya. Jadi ini adalah sosial media kita, ada UI Alumni, ada CDC.UI, ada Twitter-nya, dan ada Facebook. Jadi kalau kalian nggak mau ketinggalan informasi tentang DPKH UI, coba di-follow sosial media kita. Jadi DPKH UI itu kita punya empat subdirektorat ya. Jadi kita punya empat subdirektorat, jadi kalau kalian kenal dengan Career Development Center UI, itu adanya di bawah DPKH UI. Jadi DPKH UI itu punya empat subdirektorat, yaitu subdirektorat Pengembangan Karir, subdirektorat Hubungan Industri dan Pemagangan, kemudian subdirektorat Hubungan Alumni, dan yang terakhir adalah subdirektorat Treasure Study. Apa aja sih program-program dari DPKH UI ini? Jadi kalau kalian ikut seminar, seminar karir, atau karir coaching, itu adalah tugas dari kita untuk mengembangkan karir dari calon lulusannya Universitas Indonesia, terutama untuk alumni baru dan mahasiswa-mahasiswa semester akhir untuk menyiapkan karirnya ke depan. Kemudian kita juga menyadakan kegiatan intensif dan magang yang berkolaborasi dengan company. Terus kita juga merupakan subdirektorat yang punya hubungan baik dengan alumni. Jadi kalau nanti kalian lulus dari Universitas Indonesia, kalian akan tetap bisa keep in touch dengan kampus melalui hubungan alumni. Terus kita juga melaksanakan namanya Treasure Study, jadi namanya survey untuk kepada lulusan UI, untuk ditanya tentang kepuasan mereka terhadap UI, tentang kompetensi mereka, tentang kehidupan mereka di dunia kerja. Dan kita juga punya satu misi yang sangat mulia nih ya, jadi kita juga ditugaskan untuk sebagai direktorat yang mengumpulkan dana abadi atau disebut sebagai Endowment Fund Universitas Indonesia. Jadi itu program-program dari DPK UI. Terus boleh next, Mas Mahmud? Kita punya sosial media, jadi punya sosial media yang harus kalian cek gitu ya, dan punya website gitu, jadi kita punya media untuk supaya kalian tetap bisa update apa aja sih kegiatan dari DPK UI Universitas Indonesia, kalian bisa cek dari website kita. Jadi kita punya dua website, yaitu website alumni.ui.acid, ini adalah website yang umum ya, yang menjelaskan tentang program-program dari DPK UI. Terus kalau kalian ingin cari apa tadi ya, intensif dan lowangan pekerjaan, kita punya namanya job portal, yaitu cdc.ui.ac.id. Jadi kalian harus kunjungin ini kalau kalian tadi berminat untuk mencari intensif atau tadi lowangan pekerjaan dari company-company yang oke. Oke, next. Kita juga punya sosial media nih ya, jadi kita mengikuti perkembangan sosial media, kita punya Instagram, kalian harus follow semuanya nih ya, gitu ya. Jadi kita punya empat Instagram, kita punya dari DPK UI, itu yang umum programnya, ada di situ. Kita juga punya Instagram khusus untuk hubungan alumni, jadi kalau kalian pengen lihat gimana sih kancahnya alumni UI gitu ya, apa aja sih kegiatan alumni, itu bisa ikut di, mengikuti UI alumni Instagramnya. Kemudian kita punya loh majalah alumni ya, jadi kalau pengen gitu ya, tahu tentang alumni, terus program-programnya gitu ya, itu kita punya majalah alumni, dulu kita sebarkan, itu hardcopy-nya, tapi sekarang kita punya edisi magazine-nya. Jadi kalau kalian mau download, ini free, gratis gitu ya, kalian bisa follow Instagramnya, majalahalumni.ui. Dan terakhir, acara ini nih biasanya akan kita sebar melalui apa sih gitu ya, IG yang paling banyak followernya adalah, IG-nya si DCUI nih, gitu ya. Jadi kalau kalian pengen tahu, kapan nih seminat ada lagi, terus ada internship nggak, ada career recruitment nggak, itu kalian wajib follow Instagramnya si DCUI. Oke, sosial media apa lagi sih yang kita punya, boleh next Mas Mahmud. Ya, kita juga punya Facebook ya, jadi pokoknya kita akan ada di media-media yang, apa, alumni dan mahasiswa UI itu punya gitu ya. Kita ada Facebook, dua Facebook, satu Facebook untuk career deployment center, dan satu Facebook untuk yang tadi, untuk treasure study, kepada lulusan Universitas Indonesia. Oke, kemudian apa lagi ya, sosial media harus kalian follow, boleh next. Jadi kita dalam rangka mensosialisasikan, sosial media ya, karena UI ini harus, sosialisasi harus matang banget gitu ya, di sosnet. Nah, Twitter nih, untuk yang main Twitter, jadi kalau kalian nggak main Facebook, mainnya di Twitter, kita juga ada di Twitter ya. Jadi, untuk Twitter yang paling banyak followernya itu adalah, CDCUI Karir, kemudian ada alumni UI, ada juga treasure study, dan yang umum ada DPKH UI. Nah, kemudian next yang paling baru, kita ada di mana ya? Boleh Mas Mamut di next? Nah, kita ada di link in gitu ya, jadi kalau, untuk yang lebih update tentang loongan gitu ya, kita ada di link in, kalian harus add kita gitu ya, supaya kalian ke link gitu, sebagai alumni UI. dan terakhir, ada YouTube nih, jadi kita punya YouTube, tapi YouTube namanya DPKH UI. Jadi, kalau teman-teman kalian yang nggak sempat datang gitu ya, atau nggak dapat quote gitu ya, nggak dapat seat untuk masuk ke webinar kita, jangan khawatir, karena semuanya akan kita upload di YouTube. Jadi, YouTube-nya DPKH UI. gitu, jadi, itu ya, jadi pengantar dari saya, pengen menggambarkan, tentang program, dari, Direkturat, Pengembangan Karir Lulusan, dan Mubi Mubi Mubi. Nggak ada yang, nggak aman ya, nggak ada yang. Kemudian, di, di YouTube ya, yang terakhir ini. Oke, terima kasih Mas Mahmud. Ini ringkasannya ya, jadi semuanya harus di follow, jangan sampai nggak follow gitu ya. Selamat siang Dr. Irzan Nurman, selamat siang Dr. Irzan. Ya, selamat siang, adik-adik semuanya. Oke, maaf saya masih pakai masker nih, karena memang masih lagi praktek. Sedar ya. Baik dok. Sebelumnya, akan saya bacakan dulu, CV dari Dr. Irzan Nurman. Dr. Irzan Nurman, memiliki nama lengkap, Dr. Irzan Nurman, MSC, ACPCI, CMC, CCP, MNLC, lahir di Bandung, Juli 1977, dengan riwayat pendidikan, program PASKA Sarjana Teknologi Biomedis UI 2009, dan program doktoral ilmu biomedik FKUI. Untuk riwayat pendidikan informal dan kompetensi, Dr. Irzan ini, menjadi, juara di International Certified Acupuncture Expert Practitioner, at International Institute Acupuncture, WHO, di Senate Clinic, Nanjing University of TCM, tahun 2010, kemudian mendapat lisensi dari International Licensed Practitioner, NLP Society, USA 2010, kemudian International Licensed NLP Master Practitioner, NLP Society, USA 2011, kemudian Certified Instructor of Hypnoterapy, Indonesian Board of Hypnoterapies tahun 2011, kemudian Certified Mindslim Coach Association tahun 2012, dan Certified Ericsson Coach Practitioner, Accredential International Coach Federation tahun 2014. Baik, langsung saja dokter, untuk pemateri hari ini, dipersilahkan. Halo, saya sudah bisa mulai? Ya, silahkan dokter. Baik, baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya cukup jelas, terdengar ya? Ya, sudah cukup jelas dok. Iya, jadi nggak apa-apa ya, saya pakai masker aja ya, karena memang kondisinya masih di tempat, di klinik ya, jadi lebih aman saya juga pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang, adik-adik, kecintaan semuanya. Dari FKW semua kan ini ya, untuk hari ini ya. Baik, terima kasih banyak. Selamat hormat saya juga untuk terima kasih dari CDC, dan juga teman-teman dari BEM yang sudah berkenan untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pada adik-adik semuanya pada siang hari ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh adik-adik calon rekan sejauh semuanya yang pada siang hari ini hadir untuk menyimak sesi berbagi ya, saya bilang ya, ini sesi berbagi yang mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam menunjang aktivitas dan kerja kita sebagai seorang dokter. Di sini juga ada Mas Renaldi ya, yang kemarin juga sempat ikut modul. Kita cukup lama ya kemarin ya, di modul untuk belajar banyak mengenai intervenersif ya. Saya kira ini sebuah hal yang sangat baik, di mana complementary skills seperti ini sebenarnya penting dan sangat bisa membantu aktivitas kita ke depan untuk menjalani profesi kita sebagai seorang dokter dengan nyaman dan mudah-mudahan juga memberikan leverage yang lebih baik bagi kehidupan kita ke depan. Baik, saya sudah diberikan akses untuk share screen ya. Baik, saya izin share screen dulu ya. Mohon izin. Jadi, mungkin nanti saya akan menyampaikan dulu materi, baru setelahnya mungkin kalau ada adik-adik yang ingin bertanya, nanti kita siapkan waktu yang jauh. Baik. Bentar, saya siapkan dulu. Sudah kelihatan ya? Ya dok, sudah terlihat. Sudah ya, sudah terlihat ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, memang pada pagi hari ini kita akan bicara suatu hal yang mungkin tidak terlalu sering dibicarakan di dalam aktivitas kita di kuliah, tapi mungkin banyak yang ingin tahu tentang bagaimana sih bisa seorang dokter juga menjadi seorang entrepreneur. Kalau saya, mungkin ingin juga mengupasnya dari sisi yang lebih holistik, dari sisi yang lebih komprehensif, yaitu bagaimana kita menjadi seorang dokter yang bisa menggunakan aktivitas entrepreneurship dan juga mempunyai kemampuan untuk memanese finansialnya dan juga berinvestasi sehingga kita menjadi seorang wealthy dokter entrepreneur. Jadi, saya cakupannya akan sebenarnya lebih luas dari sekedar dokter berbisnis. Dan juga etikanya seperti apa. Baik. Saya kira tadi saya sudah diperkenalkan mengenai CV-nya. Mungkin saya ingin memberikan sebuah gambaran bahwa saya dulu mempunyai cita-cita tidak hanya sebagai seorang dokter tapi juga mempunyai aktivitas lain sebagai seorang dokter. Dan saya memilih menjadi seorang entrepreneur dan mungkin awalnya bukan karena pilihan yang merdeka karena memang terpaksa tapi dalam perjalanannya saya menyadari ternyata dalam kegiatan entrepreneurship banyak hal-hal yang positif yang bisa diambil dan bisa di-share pada mungkin banyak orang terutama yang di kalangan profesi kedokteran dan kenaga kesehatan lainnya. Jadi saya masih seorang dokter yang masih aktif juga untuk praktek dan juga saat ini saya sebagai seorang dosen. Jadi saya dosen di Pasca Serjana untuk teknologi biomedis UI dan juga dosen di FKUI kemudian juga saya masih aktif sebagai profesional coach di Panayu Poaching Internasional klien-klien saya mencakup korporasi-korporasi baik level nasional maupun multinasional ini juga yang banyak membantu saya memberikan alasan yang lebih luas lagi mengenai kegiatan entrepreneurship dan investasi dan juga sampai dengan sekarang aktif kita sebagai entrepreneur-nya sudah hampir kurang lebih sekitar 24 tahun masih terus dijalankan sudah hampir lebih dari ya hampir kurang lebih 9 perusahaan yang dikelola dari berbagai bidang dan mudah-mudahan nanti apa yang mungkin menjadi inti sari dari perjalanan saya selama ini bisa diambil manfaatnya oleh adik-adik sejauh semuanya baik dan saat ini saya dipercaya oleh fakultas menjadi Vice Director dari Unit Kerja Khusus Pusat Pengembangan Kedoktor Indonesia itu namanya KKIP Ventura jadi unit kerja khusus ini memang dibentuk oleh UI menjadi salah satu unit kerja khusus yang ditugaskan untuk menggali revenue dari fakultas sehingga kita bisa mandiri secara finansial ya jadi mungkin Pak Dekan meminta saya secara profesional untuk membantu supaya fakultas kita betul-betul bisa mandiri secara finansial dengan manfaatkan seluruh riset yang ada di fakultas segera kurang baik hari ini bukan tentang saya tapi hari ini tentang kita semua jadi izinkan saya untuk memulai materinya saya kira kita semua sepakat bahwa profesi dokter adalah profesi yang mulia saya sangat yakin ada di semua di sini semuanya baik yang bercita-cita dari sekejap kecil maupun yang mungkin ada yang dipaksa oleh orang tua atau apapun itu bentuk motivasinya tapi kita semua sama-sama sedang menjajaki untuk menjadi seorang dokter di mana dokter merupakan sebuah profesi yang sejak dahulu mempunyai makna yang khusus di masyarakat seorang profesi sebuah profesi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan sebuah profesi yang saya kira mengandung keutamaan-keutamaan setelah kemuliaan kemuliaan jadi saya ucapkan selamat sebenarnya kepada adik-adik semuanya karena adik-adik semuanya sebenarnya adalah individu-individu spesial yang betul-betul sedang menjajaki sebuah profesi yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan dan saya kira kita perlu melihat sebuah konsep yang menarik mengenai konsep ikigai ini adalah sebuah konsep dari Jepang yang bermakna a reason or for being jadi disini kita bisa lihat bahwa dalam kehidupan kita kita berharap bahwa kita punya keseimbangan antara apa yang kita cintai apa yang kita cukup baik skill dalam hak tentu kemudian apa yang dunia butuhkan dan juga apa yang kita dapatkan atau kita dapat reward dari situ jadi ada sebuah keseimbangan antara passion kita antara misi kita antara vocation kita dan dengan profesi kita sehingga nanti di tengah-tengah kita akan ada sebuah rasa satisfaction comfortable excitement delight and fullness secara seimbang ketika semuanya itu menjadi satu maka itu yang dinamakan dengan ikigai nah maksud saya adalah tentunya dalam profesi kita sebagai seorang dokter nantinya ya karena disini mungkin ada dari masing-masing mahasiswa tapi disini lainnya semua akan menuju kepada hal yang sama jadi seorang dokter kita sangat berharap bahwa dunia profesi kita yang sangat kita cintai ini dan kita sangat skillful di dalamnya dunia juga butuhkan kita dan juga disini ada sesuatu yang kita dibayar untuk itu karena kita seorang profesional semuanya balance jadi bagaimana kita bisa mengalign semuanya dan tentunya ketika align semua hal yang tadi ada sebuah kepuasan tersendiri sebuah misi yang terpenuhi dan lain-lain nah ada satu hal yang menarik bahwa tentang mengenai reward revenue secara finansial kalau ada yang bilang bahwa untuk kenapa kamu jadi dokter supaya saya banyak uangnya misalkan gitu ya mungkin ada yang ada yang pernah berujar seperti itu tidak salah tapi juga tidak sepenuhnya benar ya karena kita akan mengupas ini lebih dalam dan yang jelas kalau saya melihat sebuah fakta yang menarik bahwa ya mungkin ini di kalangan kita ya dulu saya berpikir bahwa kalau seorang dokter apalagi di spesialis-spesialis yang basah dalam tanda kutip ya yang operasi aja udah berapa penghasilannya 100 juta per bulan misalkan gitu mungkin dalam pikiran kita kalau seperti itu penghasilannya maka tidak mungkin dia akan menjadi miskin tapi ada sebuah fakta yang perlu saya kemungkinan disini menarik sekali bahwa waktu dalam jelas saya sebagai mahasiswa saya melihat dan mendengar sendiri dan bersama dengan saksi mata juga ada beberapa konsulat-konsulat kita yang terhormat yang sangat kita hargai dan sangat kita hormati yang sudah sampai ke levelnya juga guru besar dan juga mungkin spesialis juga di bidang yang tentunya sangat banyak di tambahkan orang di dunia tapi di akhir-akhir masa profesinya mengalami dan tanda kutip kemunduran finansial yang sangat drastis bahkan untuk bayar listrik rumahnya saja terpaksa harus dibantu oleh para residennya jadi sebuah hal yang sangat menyedihkan ada juga seorang guru besar di satu departemen tertentu saya gak perlu sebut juga yang bersetutan kena CA masa paring dulu mungkin tidak terlalu care soal asuransi akhirnya apa seluruh hartanya habis yang puluhan tahun dikumpulkan praktek sebagai seorang dokter dan sebagai seorang guru besar habis untuk pengobatan dan tak tersisa apapun dan ini sebuah pengalaman yang sangat menyedihkan dan saya berharap bahwa horizon yang baru yang akan kita buka sekarang bisa memberikan gambaran yang berbeda bahwa sebenarnya kita sebagai seorang dokter bisa mempersiapkan masa depan kita serah finansial dengan lebih baik oke jadi di awal tentunya kita harus tahu proses goalnya what do you want to achieve dalam kita finansial statement kita dan lain-lain semua harus punya goal yang spesifik measurable achievable relevan dan timely smart ya smart itu spesifik measurable achievable relevan dan timely itu adalah ciri-ciri sebuah goal kenapa mesti seperti itu ya adik-adik sendiri kan sekarang kalau misalnya mau pergi kemanapun tentunya harus menentukan tujuan secara spesifik bukan ya misalnya kita pakai aplikasi GoPay eh GoPagreb atau Gojek kalau kita nggak ngasih tahu kita mau kemana dengan spesifik nggak akan diantarin gitu kan ya sama dengan juga aktivitas kehidupan kita terkait dengan apapun itu ya disini misalnya kita mau kehidupan dalam profesi kita misalnya Anda menjadi spesialis apa Anda pengen punya jenjang apa yang akan dicapai termasuk jadi manfinansial harus di-state dengan sangat spesifik gitu jadi kita harus tahu what do you want to achieve supaya apa supaya kita tahu sudah seberapa dekat kita dengan goalnya kita bagaimana kita tahu kita seberapa dekat dengan goal kita kalau kita sendiri nggak tahu goalnya mau apa gitu ya jadi ini adalah sebuah pernyataan yang sangat penting bahwa di awal apapun itu bentuknya mau ngomongin bisnis mau bicara investasi mau bicara profesi mau bicara karir kita harus menetapkan goal kita secara spesifik di state dengan spesifik ya dengan smart spesifik measurable achievable relevan dari 6 li tadi ya oke banyak yang bilang saya pengen jadi orang kaya misalnya jadi kalau saya jadi dokter kira-kira berapa lama saya mau dipraktek 24 jam untuk bisa punya saldo sebanyak ini misalnya ya kalau kaya itu diidentikan dengan banyaknya uang kadang-kadang kadang-kadang saya suka tanya kamu pengen apa pengen banyak uang berapa harus ditanya berapa ya dan kalau gak bisa baca angka ini bagaimana bisa dapat uangnya misalkan gitu silahkan sebutkan dulu eja ini angkanya berapa ya tapi yang jelas kalaupun misalnya kita bisa mengeja secara strategis apakah ini bisa dihasilkan dari kegiatan profesi seorang dokter pun tidak ya mau dikayak gimana ini badannya kalau misalnya tujuan seseorang itu jadi serang-terang mengumpulkan uang misalnya sebanyak apa ya macam-macam tiap orang kan punya ini masing-masing cuma ini saya buat ilustrasi aja 6 triliun 126 miliar 564.316.327 ya misalnya ini suatu hal yang mungkin bagi banyak orang wah saya pengen banyak-banyak uang seperti ini misalnya bagus gak apa-apa it's okay tapi ada suatu hal yang menarik yang ingin juga saya buka kepada kita semua uang ini uang kan ya namanya uang itu ada suatu fakta ada sebuah takdir yang pasti tentang uang ya jadi kalau kita berpikir bahwa punya banyak uang udah pasti menjadi beruntung udah pasti udah pasti oke ya silahnya dalam bentuk uang ya apakah demikian sayangnya tidak bahwa kita harus tahu takdir uang apa itu takdir uang adalah ini ya satu dia adalah sebuah benda benda apa benda yang punya sifat sifatnya apa ada tiga satu dia punya sifat pasti turun mau anda pegang uang rupiah dolar euro apapun itu dia punya takdir yang sama yaitu dia nilainya pasti turun kalau turun pasti ada sebuah akal yang tuju berapa nol jadi sebuah takdir uang adalah dia akan menuju ke titik nol kapan dia menuju ke titik nol tergantung inflasi semakin tinggi tingkat inflasinya maka semakin cepat dia menuju ke titik nol kira-kira begitu itu adalah takdir uang saya mungkin tidak bisa terlalu banyak membahas soal itu disini sekarang tapi inilah takdirnya contohnya apa dulu misalnya anda ya mungkin saya mungkin dulu beli big mac misalnya 4.600 2015 sudah beda harganya apakah big macnya jadi beda misalnya ada wifi-nya gitu ya ada apanya kan enggak ya big mac sama big mac aja dulu juga begitu ya jadi bukan bukan uang yang naik sebenarnya value-nya turun malah ya barangnya sama aja walaupun kita misalnya belanja dulu kita punya uang 100 ribu belanjanya bisa banyak sekarang belanjanya lebih sedikit dulu uang jajan saya itu 100 rupiah dulu 100 rupiah saya PSD dibeli apa saya bisa beli bubur saya bisa beli limun saya bisa beli kerupuk dan saya merasa 100 rupiah itu membuat dunia saya sangat bermakna dalam satu hari sekarang 100 rupiah saya bisa jadi beli apa dikasih tukang parkir juga saya dipukul bentuk parkir jangan dilempar lagi jadi nilai 100-nya udah gak ada udah nol kurang lebih seperti itu maksudnya bahkan pada beberapa negara tertentu ini di Venezuela misalnya di Bolivia ini kejadiannya adalah sekarang beberapa waktu yang lalu dua tahun yang lalu jadi kalau misalnya kita sebagai serang dokter ngumpulin uang puluhan tahun uang bentuknya dan akhirnya seperti kejadian di negara ini terjadi suatu kekacauan sehingga inflasinya tak terkendali akibatnya apa antara tempukan uang dengan barang sudah tidak sebanding lagi bahkan mungkin uang yang dikumpulkan puluhan tahun tadi jadi tidak bermakna bahkan cuma bisa beli roti jangan-jangan gitu kurang lebih seperti itu itu gilanya kalau terjadi inflasi jadi inflasi yang tak terkendali bisa seperti ini alhamdulillah negara kita inflasinya tidak pernah seperti ini tapi kita tidak pernah tahu puluhan tahun dari sini tidak ngedoain sama sekali tidak ada yang ngedoain begitu cuman kalau misalnya itu yang dikumpulkan kena inflasi habis sudah kira-kira begitu maksudnya nah beda kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang berbeda kita kumpulkan uang kita dari profesi kita kemudian kita siapkan atau kita alihkan konversikan dia dalam bentuk sesuatu sifatnya investasi dimana investasi akan mengalahkan inflasi dan nilainya itu akan menjadi lebih tinggi itu konsepnya jadi bukan mengumpulkan uang atau menabung uang ini yang paling penting dulu di awal jadi tujuannya harus kelihatan dulu filosofinya seperti ini sebenarnya bukan soal hanya langsung berbisnis atau investasi tidak seperti itu jadi ini awalnya adalah dari sini dulu nah saya ingin memberikan kepada adik-adik semua mengenai sebuah konsep yang perlu kita ketahui bersama ini saya sering dibawakan di banyak program saya sudah ribuan orang kali ya dari 2012-2013 as a coach for retirement program dari perusahaan-perusahaan multinasional dan perusahaan multinasional hampir sebagian besar dari mereka semuanya ketika pensiun menyesal kenapa? karena mereka tidak mendapatkan keilmuan mengenai bagaimana memanage uang mereka dengan baik itu dia yang mereka sesali saya pernah juga menjadi coach profesional untuk freeport misalnya dan di freeport saya tanya sudah berapa kilogram emas yang Anda siapkan untuk Anda bawa pulang ke rumah setelah pensiun Anda tahu jawabannya apa? tidak ada satu padahal mereka adalah diri duduk bekerja di sebuah gunung emas paling banyak di dunia padahal saya katakan begini mereka gaji untuk gaji seorang supir 30 juta itu gaji supir jangan tanya gaji yang lain jadi kalau 30 juta yang sudah cukup lama kalau misalnya dikumpulkan saja misalnya 10 tahun menjelang pensiun misalnya jadi kalau setiap bulan misalnya cukup menabung 10 gram emas 10 gram emas 10 gram tiap bulan maka dalam setahun ada 120 gram kemudian setelah 10 tahun dia akan bawa pulang 1,2 kilogram emas yang isbaratnya akan sangat membantu dia ketika dia retirement atau pensiun kira-kira seperti itu padahal dari action apa cukup 10 gram emas saja setiap bulan dan mereka pasti mempunyai penghasilan di atas tetap tapi apa yang terjadi yang terjadi adalah bahkan 30 juta saja tidak pernah bisa sampai ke minggu ketiga setelah di coaching bisa akhirnya dan bahkan mereka bisa menabung tapi sebelum di coaching abur saya pengen membawakan materi ini sebentar karena ini penting Anda harus tahu bahwa ada tangga kemampuan finansial yang perlu kita ketahui ada rawan aman nyaman dan mapan rawan itu adalah kalau kita bebas utang buruk dan kita punya penghasilan penghasilan aktif yang besarnya bisa memenuhi seluruh kebutuhan dasar kita selama satu bulan penghasilan aktif artinya adalah penghasilan yang Anda tukar antara kinerja kita dengan waktu itu penghasilan aktif dokter adalah penghasilan aktif kenapa karena kalau kita tidak praktek kalau kita tidak bekerja kalau kita tidak operasi kita tidak dapat uang kurang lebih seperti itu oh saya di rumah sakit saya digaji oke Anda tidak masuk sebulan kira-kira digaji tidak paling berapa lama juga dikeluarin paling contohnya gitu itu masuk penghasilan aktif sebagai karyawan itu aktif jadi sebagai dokter walaupun penghasilan dia misalnya dari spesialisnya misalnya 600 juta per bulan misal ada kok bukan saya juga ada yang segitu kok itu pun tetap penghasilan aktif walaupun besar kenapa karena tidak didapatkan dengan menukar kemampuan kita dengan waktu ya pekerjaan kita dengan waktu kalau kita tidak bekerja tidak dapat itu itu namanya aktif nah itu kalau misalnya kita penghasilan aktifnya bisa menutup dasar maka kita masih tata kita perawat kalau aman kalau aman adalah Anda punya penghasilan pasif dimana nilainya bisa memenuhi kebutuhan dasar dan kemudian Anda juga mungkin masih punya penghasilan aktif tapi penghasilan aktifnya besarnya bisa digunakan untuk investasi dan gaya hidup kalau nyaman itu Anda punya penghasilan pasif dimana bisa memenuhi kebutuhan dasar dan investasi sedangkan penghasilan aktifnya Anda bisa gunakan untuk gaya hidup sedangkan kalau makan Anda punya pendapatan pasif dimana pendapatan pasifnya itu bisa memenuhi nilainya jumlahnya bisa memenuhi kebutuhan dasar investasi dan juga gaya hidup kalau Anda punya penghasilan aktif terserah Anda mungkin jadi piratrotis ada mau bikin rumah sakit lebih banyak atau apa terserah yang jelas di sini kunci di aman yang mana dapat adalah kita punya penghasilan pasif apa itu penghasilan pasif yang walaupun kita tidak bekerja yang walaupun kita tidak melakukan kegiatan apa setelah aktif kita harus dapat penghasilan ibaratnya kalau saya sering bercanda di kalangan para karyawan-karyawan saya sebenarnya begini bapak-bapak bapak-bapak itu pakai sarung di rumah mainin burung tiap hari uang datang masuk kira-kira begitu jadi penghasilan pasif itu benar-benar seperti itu jadi kita tidak bekerja dan kita mendapatkan penghasilan kebayangkan kalau kita sebagai seorang dokter di mana penghasilan aktif kita mungkin nanti makin lama makin besar kalau seorang dokter kan makin lama makin besar biasanya polanya dan kita juga punya penghasilan pasif yang juga makin lama makin besar Anda bisa terbayang bagaimana nanti efeknya gitu ya jadi kuncinya adalah kita harus penghasilan pasif gimana caranya nanti kita bahas semua kemapanan bermula dari pola pikir dulu kita harus punya pola pikir kemapan jadi ada pola pikir tentang belanja pola pikir tentang harta pola pikir tentang utang dan pola pikir tentang uang pola pikir tentang belanja Kita harus tahu mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan. Berbeda. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus kita penuhi, dan kalau tidak kita penuhi, maka kita tidak bisa hidup dengan layak. Tapi kalau keinginan, kalaupun tidak dipenuhi, kita masih bisa hidup dengan layak. Kita harus mendahulukan kebutuhan dibandingkan keinginan. Jadi sebelum kita belajar, tanya dulu, ini kebutuhan atau keinginan? Kemudian yang kedua, terencana dan mendadak. Jadi mana yang direncanakan, mana yang mendadak. Kalau dia lebih sering belanja dengan hal yang mendadak dibandingkan direncanakan, bisa dipastikan lebih bolong. Kenapa yang pertama, kamu mau belanja dulu? Karena penting, Anda punya penghasilan sebesar apapun, kalau bolong di pengeluaran, di belanja, tidak ada gunanya. Mana yang lebih beruntung? Anda punya penghasilan 100 juta, tapi pengeluaran 150 juta? Atau Anda punya penghasilan 5 juta, tapi pengeluarannya 3 juta? Silahkan disimpan. Karena ini kejadian nyata sebenarnya. Jadi sebesar apapun penghasilan Anda, kalau misalnya tidak bisa mengelola belanjanya, maka yang terjadi adalah justru nanti banyak hal-hal yang kearah tidak akan. Nomor dua, kalau pikir tentang harta. Jadi kita harus tahu konsep berdua. Ada harta, ada beban. Orang berpikir bahwa seorang dokter punya banyak rumah, misalnya dia beli rumah, beli rumah, beli rumah. Rumah yang ditinggali, itu bukanlah harta. Harta adalah sesuatu, apapun tidak peduli bentuknya apa, tapi dalam prosesnya dia memberikan uang kepada kita. Jadi membuat uang masuk kepada kita. Jadi kalau beban, ya tidak peduli bentuknya seperti apa, tapi dalam prosesnya membuat uang keluar dari kita. Jadi kalau harta membuat uang masuk kepada kita, beban itu membuat uang keluar dari kita. Jadi kalau misalnya Anda punya rumah, rumahnya hanya ditinggali saja, itu bukan harta, itu beban. Kenapa? Harus dirawat, bayar pajak, dan tidak menyebabkan uang. Kemudian juga mobil sama, mobil yang dipakai juga gitu kan. Jadi mobil kalau dipakai sendiri, itu keluar uang dari kita, bukan uang masuk kepada kita. Terlalu seperti itu. Jadi kita harus tahu bahwa kalau hartanya, kalau saya harta dah membuat uang masuk kepada kita, kalau rumah-rumah yang tadi dijadikan kos-kosan, itulah baru-baru jadi harta. Karena membuat uang masuk kepada kita. Kalau mobil-mobil tadi disewa-sewakan, itulah jadi harta, karena ia membuat uang masuk kepada kita. Kira-kira gitu. Jadi banyak orang berpikir punya banyak rumah, banyak mobil, segala macam, diangkatnya harta pada habeban. Gitu ya. Kita harus lihat dulu itu. Kemudian juga ada nilai yang nilainya naik, ada nilainya turun. Jadi ada aset-aset yang sebenarnya nilainya naik terus, ada nilainya turun-turun. Jadi kalau kita lebih banyak belanja yang nilainya naik, beruntung. Tapi kalau belanja sesuatu yang nilainya nurun terus, maka akan nurung di satu saat. Kurang lebih seperti itu. Nomor tiga, pelakuin tentang hutang. Hutang itu ada hutang gaya, ada hutang kaya. Hutang gaya adalah hutang yang digunakan untuk gaya hidup, sedangkan hutang kaya adalah hutang yang digunakan untuk memperoleh sumber penghasilan baru. Dari situ juga ada dua. Ada hutang baik, ada hutang buruk. Hutang baik itu kalau dari hasil usahanya, cicilannya lebih besar dibandingkan, eh, hasil dari usahanya lebih besar dibandingkan cicilan. Tapi kalau yang hutang buruk adalah dari hutang kaya tadi, dia misalnya berbisnis atau misalnya makan investasi, kemudian dia mendapatkan penghasilan, tapi penghasilan tersebut lebih kecil dibandingkan cicilan. Itu adalah hutang buruk. Hutang yang diperbolehkan oleh seorang yang berpikir maaf, adalah hanya hutang kaya dan hutang baik saja. Di luar itu nggak boleh. Jadi hanya hutang kaya, alias hutang yang digunakan untuk mendapatkan sumber penghasilan baru, dan hutang baik, di mana hasil dari sumber penghasilan baru tersebut lebih besar dibandingkan cicilan. Itu konsepnya. Nomor empat, kalau ingin tentang uang, tadi sudah ya, nilainya turun, mencapai teknologi dan inflasi. Nah, ada satu hal yang sederhana, sebenarnya kalau saya ceritakan yang tadi, itu bisa 3-4 hari. Nah, ada yang sederhana yang penting, yaitu kebanyakan orang gagal untuk berbisnis atau investasi, karena mereka tidak pernah menyisihkan di awal penghasilannya untuk pay yourself first. Jadi gini, kalau kita punya penghasilan berapa pun itu, kalau kita berharap menunggu sisanya baru diinvestasikan, biasanya tidak ada sisanya. Tapi berbeda, kalau misalnya di awal, berapapun nilainya, misalnya kita punya penghasilan di awal, misalnya nanti, sebagusnya orang tahu 3 juta misalnya. 3 juta tersebut, 10 persennya, saya sisihkan langsung di awal. Misa 300 ribu. Atau 20 persennya, 600 ribu. Di awal, sisanya dihabiskan. Nah, yang di awal ini, itu digunakan untuk investasi. Invertasi, nanti saya ceritakan. Tapi intinya adalah, justru di awal ini kita lakukan, harus disisihkan. Bukan di akhir. Nilai persennya berapa, disesuaikan. Dengan kebutuhan juga, dan juga dengan nilainya. Jadi, konsep awalnya adalah, Anda harus menyisihkan di awal, bukan di akhir. Karena kalau di akhir, Anda tidak pernah bisa investasi pada akhir. Nah, ini rumus-rumus, saya kira ini bisa diinikan. Jadi, berapa persen, betul-betul sehari-hari, gaya hidup, segala macam, untuk investasi disiapkan di awal, bukan di akhir. Nah, investasi itu bisa menghasilkan 2 hal. Akan menghasilkan passive income, akan menghasilkan capital gain. Contoh passive income, saya tidak pakai gambar sederhana. Jadi, misalnya Anda punya rumah kos-kosan misalnya. Rumah kos-kosan itu adalah passive income bentuknya. Tapi kalau saya rumah itu tidak kos-kosan, tapi kita beli saja dulu, kemudian suatu saat kita jual, maka nilainya sebetulnya akan naik. Itulah capital gain. Jadi, ada 2 kemungkinan. Dan investasi, kita bisa dapat passive income, dan kita bisa dapat, atau dapat capital gain. Kalau saham biasanya dapatnya capital gain, tapi dividendnya bisa dijadikan baik passive income kan. Oke, investasi yang cocok di usia 20-an itu apa sih? Banyak sih sebenarnya. Diposito, obligasi, ori, saham, reksadana, emas, bisnis, property, dan barang-barang. Jadi, bisnis is one part of. Ya, dari sebuah investasi aset sebenarnya. Jadi, kita perlu melihat gambaran utuhnya kurang lebih seperti ini. Dan kalau misalnya kita lihat bahwa sebagai seorang dokter, kita mendapatkan fee sebagai seorang dokter atau gaji di sini. Dan kita bisa punya multiple stream income. Dengan apa? Nah, kita menggunakan kegiatan bisnis, entrepreneurship, property, financial, tools, dan gold. Mas, ya, nanti akan saya terangkan. Tapi, biasanya multiple stream income-nya dari sini. Untuk kita bisa mencapai kemampanan finansial. Nah, saya ngomongin bisnisnya sekarang. Apalagi kan memang materinya katanya di tengah-tengah entrepreneurship yang terkait dengan bisnis. Bisnis itu apa? Bisnis itu sederhananya adalah kita menghubungkan masalah dan solusi. Jadi, masalah itu adalah kebutuhan pasar, sedangkan solusi itu sebenarnya kita itu adalah sebenarnya kita itu adalah sebuah solusinya untuk masalah yang tadi. lembaran dan jasa, dan dari yang punya kebetulan tadi memberikan timbal balik berupa uang kepada kita, misalnya. Atau bentuk-bentuk yang lain juga bisa saya uang. Tapi, intinya adalah ini, bisnis itu seperti ini. Menghubungkan masalah dengan solusi. Jadi, kalau Anda pengen berbisnis, Anda harus tahu masalah. Anda harus menemukan masalah dulu, baru Anda bisa berbisnis. Kalau Anda nggak ketemu masalahnya, mana bisa berbisnis kan? Jadi, intinya adalah kalau misalnya kita iawai untuk menemukan masalah dan akhirnya kita menyediakan resources untuk solusinya, kita bisa mulai untuk berbisnis. Kemudian, kalau mau berbisnis makin besar, maka kita menjadi seorang game changer nantinya. Game changer itu punya champion attitude, growth habit, dan mega mindset. Gojek mungkin menjadi seorang game changer kalau tidak punya tiga ini, misalnya. Jadi, banyak yang mengubah banyak permainan di kehidupan kita saat ini dari dunia The ownership. karena tiga hal ini. Jadi, kalau adik-adik semua ingin mengembangkan entrepreneurship, secara umum adik-adik harus punya champion attitude, punya growth habit, dan juga punya mega mindset. Saya mungkin tidak cukup waktu untuk menyampaikan, punya detail mengenai entrepreneurship, how to, segala macam, tapi adik-adik bisa belajar. Silahkan belajar. Ikut modul ini kan berminggu-minggu belajar kayak gini. Jadi, belajar peluang-peluang kanvas. Di sini kita akan melihat value apa yang akan kita hadirkan dalam sebuah bisnis kita. Kemudian, kita keuangkan dia dalam sebuah bisnis model kanvas. Jadi, dari sini kita akan juga banyak belajar mengenai bagaimana kita membuat bisnis kita lebih sistematis. Bisnis kita, apa sih? Siapa sih target marketnya? Apa sih yang menjadi kebutuhan dan keinginan mereka? Nah, kan penting ya. Jadi, harus customer oriented sebenarnya. Bukan produk orient saja. Sebenarnya yang penting adalah customer oriented. Karena sebagus apapun produk yang biasa kita, kalau tidak ada yang butuh, percuma kan? Yang paling penting adalah justru customer need-nya apa. Who is your target market? and what are their needs? Kemudian, core offer. Apa sih yang mau kita tawarkan kepada mereka? Apa sih sesuatu yang unik yang berbeda dengan kompetitor yang lain? Nah, itu core offer-nya kita. Lewat mana? Channel. Jadi, apa channel-channel kunci yang akan kita gunakan untuk bisa mendeliver offering kita? Misalkan gitu. Dan, untuk itu semua berjalan, Anda pasti membutuhi resources. Baik yang tangible resources maupun intangible resources setelah proses-prosesnya. Ada di capital dan competence. Itu menjabarkan di situ. Dari situ, nanti akan Anda dapatkan income. Income-nya baik dari channel-nya, baik dari customer-nya, bentuknya apa saja, dan nilainya berapa. Nanti akan Anda bandingkan dengan expense atau biaya-biaya yang hadir setiap bulan, setiap bulan, dan akan ketahuan apakah usaha ini untung atau rugi. Bahkan masih dalam bentuk kanvas. Jadi, banyak orang yang sering banget jatuh bangun itu dalam dunia nyata dan kerugiannya tidak kira-kira. Karena bisnis. Anda kalau berbisnis, leverage-nya, income-nya bisa unlimited. Tapi, resiko-nya juga unlimited sebenarnya. Kalau nggak disiapin safety net-nya. Ini bentuk safety net-nya dari sini. Kemudian, investment. Berapa modal yang dibutuhkan dan kira-kira kalau kita tahu dengan untung atau ruginya kita, kita akan tahu berapa kapan BEP-nya. Ini sederhana begini. Jadi, bahkan adik-adik sekalian hanya dengan melihat kas modal yang sederhana seperti ini, sebuah bisnis yang rumit dan rumit bisa kelihatan lebih sederhana, lebih sistematis, dan bahkan mungkin jika ada investor yang berniat untuk membantu memberikan perempuan akan lebih tertarik. Kurang lebih seperti itu. Dari sini bisa nanti masuk ke bisnis plan. Dari bisnis kas modal yang baik akan mudah membuat bisnis plan. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah tools-nya. Jadi, kalau misalnya Anda ingin mengembangkan intervensif, event itu kegiatan mahasiswa, Anda sebagai serah mahasiswa, bikinlah ini dulu. Ini akan membantu Anda sangat baik untuk mempersiapkan dan merencanakan. Bahkan Anda akan tahu modalnya perlu berapa, income-nya kira-kira progresnya berapa, dan bikin perpulsa lebih mudah. Bisnis pertama saya dulu, tahun 1996-1997 awal, itu adalah bisnisnya Warnet. Masalahnya apa yang saya temukan? Di Salemba, tidak ada satupun Warnet, tahun 1997-1996. Karena saya adalah dari sekolah SMA di Bandung, saya SMA 3 Bandung dulu ya, dan saya punya keterampilan untuk membuat jaringan. Saya memberanikan diri untuk membuat proposal, membuat bisnis Warnet. Waktu itu kondisi saya juga tidak punya uang, karena orang tua saya habis uangnya, habis rumahnya, bahkan semuanya habis, karena face moneter. Dan saya tidak punya uang sama sekali. Waktu itu saya kepepet untuk mikir bisnis, karena waktu itu tidak punya sama sekali bekal. Jadi saya kepikiran ada masalah apa yang kita kira saya bisa bikin bisnisnya. Itu adalah awal mulanya keluar bisnis pertama saya adalah karena punya masalah dulu. Kemudian juga ketika tahun 2000-an, saya punya bisnis yang terkait dengan multimedia e-book. Jadi waktu itu, masih sangat jarang buku dalam bentuk e-book, dan masih sangat jarang materi-materi yang bagus, banyak juga materi-materi yang bagus. Saya memberanikan diri untuk memberikan opsi choice bagi masa kedokteran untuk menggunakan buku-buku kedokteran kita dalam bentuk multimedia, karena sebelumnya tidak ada. Apa yang terjadi? ya laku juga. Banget bahkan. Waktu itu bentuknya subscription. Satu orang yang bayar 1 juta sekian, kalau masa 1 juta, 1 juta, 2 setengah. Setiap tahun kita dapat membership-nya sekitar 5 ribu orang. Anda bisa hitung sendiri berapa waktu saya masih mahasiswa, belum selesai. Nah, jadi awal mulanya apa? Dari masalah dulu. Jadi kita lihat masalahnya apa. Semakin banyak orang yang butuh, semakin banyak orang yang ingin, maka ada kemungkinan kalau risetisi kita memadai dan memang punya core offer yang sangat unik dan sangat dibutuhkan oleh mereka, akan segera diambil. Kurang lebih seperti itu. Ini contoh pengaparan yang lain dari bisnis tersebut. Di sini sebenarnya kita akan lihat kalau dalam berbisnis, kalau teman-teman pasti belum ready, bagaimana menenamkan positioning dulu, menenamkan brand kita ke brand-nya calon customer kita. Jadi kita tahu petanya gimana, dengan kita lihat kompetitor kita siapa. Kalau kita tahu kompetitor kita siapa, kita harus membuat sebuah core offer yang menarik. Yaitu kita harus punya diferensiasi dan disruption kalau bisa. Diferensiasi itu gimana? Diferensiasi itu kalau bisa adalah apa yang ditawarkan dan apa yang dibutuhkan oleh target market kita, itu yang tidak ditawarkan oleh kompetitor kita. Nah, itu adalah diferensiasi yang baik. Jadi kalau disruption adalah apa yang kita good at, good at that gitu ya, kemudian the word need it, tapi sama sekali tidak ada yang aware kompetitor tentang itu. Itu adalah disruption. Jadi kalau kita bisa memainkan diferensiasi yang cukup baik, dalam bidang apapun, maka kemungkinan misalnya tangganya akan lebih mudah untuk segera naik. Itu juga seperti itu. Jadi ini contoh-contoh yang mungkin bisa kita lihat. Dan juga ada, kita harus mengerti, paham banget psikologi pasar. By button itu gimana? By button itu adalah, kenapa orang mau beli? Orang mau beli itu karena tiga hal sebenarnya. Karena dia ingin dapat sesuatu, karena dia ingin terhindar dari sesuatu, dan karena dia ingin sebuah status tertentu. Biasanya ada tiga hal itu saja. secara gaya sebesar ya. Jadi kalau misalnya betul-betul kita lihat, kalau kita lihat di sini, bahwa tahapan bisnis itu kita mulai dari startup, kemudian kita grow, kemudian kita automation, dan akhirnya bisa jadi passive income. Kalau startup kita fokus pada penjualan. Yang penting, yang penting BIP operation dulu. Kemudian kita growing. Kalau growing kita ada laba dari usaha kita. Maaf ya. Di startup, BIP operation itu sudah termasuk gaji dari pengusaha. Jadi kalau Anda punya bisnis, misalnya bisnisnya nggak usah yang ribet-ribet lah. Jagung susu keju misalnya. Contohnya. Contohnya saya ngomongin sederhana lah. Bukan ngomongin sesuatu yang aneh-aneh gitu ya. Nah itu jagung susu keju udah bisa bayar yang jaga, udah bisa bayar operasional, udah bisa termasuk bayar gaji kita sebagai pengusaha yang punya usaha jagung susu keju. Atau baso misalkan gitu ya. Artinya nggak kira loh, usaha baso itu bukan hal yang remeh. Teman saya di orang kecil lele itu dapat penghasilannya tiap bulan 3 miliar kok. Alahin dokter spesialisme nafun. Karena outletnya ada ratusan. Jadi bisa dikalikannya karena ada, karena bisa diamplifikasi. Jadi kalau bisa growing, dari laba yang ada, Anda akselasi skalanya. Kalau dari satu, Anda cuma untung 5 juta. Kalau kali seribu jadi berapa? Kira-kira gitu ya. Kalau Anda bisa bikin SOP dan bikin sistem, maka akan meningkat leverage-nya. Dan pada saat automation, kita fokus pada sistem dan pemimpin. Targetnya adalah supaya otomasi dan less dari. Pada level ini bisa kita sedapat pasif income karena Anda sudah pada level tidak lagi menukar waktu ada dengan uang dan semua sistem yang Anda siapkan itu sudah memberikan penghasilan bagi kita sebagai owner. Nah, proses yang terjadi sebenarnya adalah ini. Jadi proses yang terjadi adalah ini. Value yang kita hadirkan, itu sebenarnya ada tiga hal yang kita lakukan. Kita lakukan branding, kita lakukan saving dan detaining. Pada saat branding, kita melakukan positioning. Kita positioning dari brand kita itu sebenarnya gimana sih di pasar. Dan kita mempromote itu. Karena promosi, kita sebenarnya sedang mengkonversi traffic kita. calon user kita itu, calon target market menjadi user. Dia convert. Kita men-saving dia. Jadi dia menjadi calon customer kita. Jadi dia menjadi user. Dia convert, kita tambah convert-nya supaya banyak. Kita multiply. Kemudian, kita dari yang sudah ada, kita retain, kita jaga, kita serve, kita service sebaik mungkin, dan kita ikat dia selama mungkin. Akibatnya apa? Ini muter terus ya. Jadi ini positioning, brand definition, promote. Akibatnya ada prospek yang kita convert menjadi new customer. Kita perbanyak, volume-nya makin nambah. Kita serve, mereka semakin menjadi sering menjadi customer kita, repeat customer, terikat dengan kita lama-kelamaan, dan akhirnya mereka juga memberikan referral. Jadi ini kurang lebih gambaran secara umum yang terjadi dalam sebuah proses sales. Apapun bisnisnya, ini-ini juga pasti yang terjadi. Anda harus tahu ini, dan bisa dalam proses coaching, bisnisnya akan cek dari satu one part by part by part. Apa-apa saja yang dibutuhkan, diperlukan dari setiap segment dan setiap positioning ini. Maaf, dari setiap langkah-langkah yang ada di sini. Apakah di-positioning-nya, di-promoting-nya, dan semua akan di-check. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini, biasanya kalau dalam evaluasi, saya menggunakan dua kata kunci yang penting. What works well, and what to be improved. Jadi kalau kita evaluasi, pastikan dua hal itu bisa dijawab. What works well, apa yang sudah baik selama ini, apa yang excellent. Yang kedua adalah, what to be improved, apa yang harus kita sempurnakan. Bukan soal, salahnya apa, apa semacam itu, bukan bahasa yang membangun. What to be improved is better. Hasilnya apa selama kurang lebih 23 tahun yang ini. Ya, jadi ini adalah aktivitas-aktivitas business yang dari mulai yang sederhana, ada yang dalam bentuk klinik juga memang ya, ada bentuk sekolah ya, lembaga edukasi, ada ekspor-impor juga ada di bidang transportasi ya, terus and travel, kemudian juga ada di bidang agrobusiness. Ini adalah yang pertama, ini dunia IT ya, ini sejak teman mahasiswa FKUI. Emang saya dikenal di sejak mahasiswa, dalam IT Greek banget ya, jadi memang urusan-urusan yang terkait IT sampai dengan sekarang, itu masih melekat dalam aktivitas usaha kami saat ini. Dan ini adalah manufaktur atau pabrik, ini terkait kosmetik. Jadi berhubungan juga dengan keputusan istri saya adalah dokter spesialis kulit dan kelami, yang membangun juga klinik spesialis kulit. Ini jadi nyambung ke publiknya terkait dengan produk-produk yang terkait dengan skincare, tapi di sini kami berlaku sebagai pabrik yang menyediakan maklun gitu. Maklun itu artinya gini, kalau Anda punya, Anda punya, pengen bikin produk, Anda bisa buat di kami, dan kami buatkan produknya dari mulai formulasi sampai izin, segala macam, Anda tinggal jualin, kira-kira gitu. Dan kami saat ini punya sekitar 800 produk, dan 80 brand lah kurang lebih ya. Dan itu cukup lumayan banyak juga aktivitasnya. Jadi kurang lebih seperti itu yang dijalankan. Value-nya apa yang hadir? Yaitu stop selling, start helping. Ini yang kurang lebih intisari sebenarnya ya, kalau dijabarkan. Kemudian, if opportunity doesn't knock, build a door. Dan if people like you, they will listen to you, but if they trust you, they will do business with you. Jadi yang penting dalam sebuah entrepreneurship, dalam sebuah business adalah trust. Kalau kita sudah dipercaya sebenarnya, akan lebih mudah untuk membesarkan bisnis kita pada akhirnya. Selain soal bisnis, saya sebenarnya ingin bicara hal yang juga yang lain. Mungkin tidak semua dari depan-depan sekalian yang ada di sini, mungkin akan ke bisnis gitu. Bisa jadi, bisa jadi. Tapi ada hal-hal yang lain. Bisa beli bisnis, dilabori investasi, dan memiliki bisnis punya orang lain. Kan bisa. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya misalnya setelah hal yang penting juga sejak awal itu, mengapa investasi emas? Jadi Anda bahkan masih sejak mahasiswa sudah bisa sebenarnya. Apalagi kalau misalnya yang sudah berbisnis nih, pada saat masih sejak mahasiswa. Emas tidak membuat kita tetap kaya, tapi membuat kita tetap kaya. Emas tidak membuat Anda bertambah mapan, tapi membuat Anda tetap mapan. Kalau kita lihat emas, itu bisa jangka panjang. Kita lihat time scope 5 tahun, ini nilainya naiknya sekian, 167,14 persen. Ini dari 2001 sampai 2011, 10 tahun. Ini naiknya 456,53 persen. Ini sebenarnya bukan berarti harga emas yang naik. Kalau kita melihat hakikatnya, sebenarnya ini nilai uang yang turun. Anda tahu, kalau kita beli kambing, zaman Rasulullah, abad namazahi, itu harganya satu dinar. Satu dinar itu satu emas ya. Kalau kita beli sekarang, satu kambing, harganya berapa kalau dibanding dengan dinar? Sama, satu dinar. Jadi emas berbanding kambing itu sama. Satu kambing, satu dinar. Dari zaman abad namazahi sampai dengan sekarang. Jadi kalau bicara uang beda. Kalau kita berkorban tahun 70-an, itu harga kambingnya 7.000 perang. Kalau tahun 2020 sekarang, harga kambingnya berapa? Sudah hampir 3,5 juta. Bukan kambingnya bertambah canggih, bukan. Tapi nilai uang yang turun. Kalau Anda punya uang 100 ribu, kira-kira Anda memanai. Inflasinya 6,1 persen nih. Ini time frame-nya 2006-2015. Maka tabungan bukan pilihan, karena dibawa inflasi, yang lainnya mungkin bisa. Deposito, emas, obligasi, dan saham. Itu bisa. Kemudian 2006-2017. Inflasi 5,66 persen. Rata-rata. Tabungan nggak jadi pilihan, tapi deposito mungkin lah boleh. Emas oke, obligasi oke, saham juga oke. Ini sahamnya yang dimaksud adalah indik harga saham gabungan ya. Bukan saham per masing-masing. Emiter. Kira-kira seperti itu. Kemudian, saya ingin mengingatkan, kalau misalnya kita punya uang tahun 1993, bisa beli motor, tapi kita nggak jadi beli motor. Kita beli saham perusahaan yang luar motor ini, Astra. Tahun 2011, Anda bahkan uang tadi, nggak cuma bisa dipakai, bukan cuma beli motor, bisa beli mobil. Bisa seperti itu. Jadi kalau kita lihat Astra, misalnya Anda dari mulai 2000 sampai dengan 2016, maka Anda punya kenaikan 3.903 persen atau 243,95 persen. Bayangkan ya, Anda punya uang tahun 2000 sebagai seorang dokter, simpen aja uangnya, maka tahun 2016, 16 tahun kemudian, uang Anda sudah bertumbuh 3.903,14 persen, padahal Anda lagi katek. Kemudian Anda, selain beli barang-barang punya Unilever, ini di rumah, Anda juga beli sahamnya, misalnya gitu. Dalam 19 tahun, ia naik 1.300 kali lipat. Anda lihat di sini, jadi kita lihat 1993 sampai 2016, ini sejak awal mereka masuk ya. Jadi kalau Anda punya uang, dan taruh aja di situ, dan Anda praktek aja gitu ya, sambil tenang-tenang praktek, ya Anda dapat 8,65 persen per tahun sejak tahun 1993. Bank Mandiri, selain habung, Anda juga beli sahamnya. Anda dapat 121,37 persen per tahun sejak 2003, misalkan gitu, sampai dengan 2016. Sahiloti, selain Anda bakar rotinya, Anda beli sahamnya, juga sama, nilainya juga demikian. Nah kalau kita lihat, misalnya gitu, Anda misalnya masukin 2007 sampai 2020, kira-kira kenaikannya gimana? Kalau dapat IHSG, itu 13 persen, USD, Anda kalau dalam USD 4 persen, kalau emas US dollar, itu 14 persen, emas IDR 30 persen. Wah, enak untuk saham, gerian emas. Wait, ini sahamnya, saham gabungan semuanya. Kalau kita piawe memilih saham-saham yang mempunyai performa yang baik, ceritanya beda. Satu-satunya BCA. Kalau BCA, Anda punya 86 persen per tahun dari 2007 ke 2020. BRI 42 persen, Unilever 37 persen, emasnya 30 persen. Lebih tinggi bahkan saham ini ya, dibandingkan dengan emas. Kalau kita lihat juga dibandingkan dividen, lebih tinggi lagi. Jadi, BCA dapat 94 persen, BRI 62 persen, Unilever 46 persen, dan emas 30 persen. Jadi, kalau kita punya knowledge yang lebih untuk berinvestasi, kita sedang asik praktek, uang kita tumbuh, dari hasil praktek kita makin tumbuh uangnya, bukan makin turun nilainya. Kan asik. Kira-kira seperti itu. Kalau kita langsam atau kita dollar cost averaging, ini beda. Langsam itu artinya, kita taruh aja semua sekali di awal, kemudian kita pengapain. Atau kita nabung. Setahun, walaupun setahun, setahun, setahun gitu ya. Nah, ini contohnya sama-sama 130 juta. 130 juta kita taruh 2007, sampai 2020 dia dapat 94 persen per tahun. Tapi kalau Anda nabung, jadi 10 juta setelah 13 tahun, kan nilainya sama-sama 30 juta ya. 10 juta setelah 13 tahun, Anda dapatnya kurang lebih per tahunnya 30 persen. Beda memang dengan langsam. Tapi ini lebih baik dibandingkan Anda habiskan uangnya untuk konsumsi, kan? Kira-kira gitu. Jadi, ini menunjukkan bahwa investasi, apalagi kalau misalnya kita sebagai dokter, misalnya penyantip, Alhamdulillah, mudah-mudahan Anda bagus juga performansnya dalam segala macamnya, punya uang yang banyak. Jangan simpan dalam bentuk uang. Konversikan ya dalam sebuah bentuk investasi. Bisa saham, bisa emas, bisa property, bisa Anda beli, beli bisnis franchise, bisa macam-macam. Atau Anda bangun bisnis, lebih gede lagi. Kalau kita bangun bisnis, itu bisa ratus harbata ribuan kali lipat lagi, bahkan kalau misalnya Anda lakukan dengan baik. Dan ini berhubungan juga dengan kapan Anda mulai. Semakin dini Anda mulai, maka semakin besar yang Anda dapatkan. Ini penting. Jadi, kalau saya sekarang mulai di umur 40-an lebih ini, dan Anda mulai di umur 20-an, itu maksudnya beda di ujung tahun yang sama. Jadi, sebenarnya Anda beruntung. Karena Anda sejak awal sudah dapat mengetahuin saya, itu menyesal banget kok. Tahunya juga telat. Jadi, seandainya saya tahu ini sejak Anda, saya masih seperti Anda sekarang, I will do my best. Kira-kira gitu. Walaupun Bapaknya juga sama. Dia juga bahkan sekarang, di umur dia yang hampir 90 tahun, dia malah makin kaya. Jadi, saya pengen, adik-adik sekalian, mengubah kegunaan dari teman-teman, mungkin di sini dari sini, yang sudah lah gitu ya, penghasilan aktifnya dapat, tapi pengeluarnya konsumsi, beli harta konsumsi, habis. Ini habis nih. Pasti habis. Tapi kalau kita, di sini kalau bisa, Anda punya penghasilan aktif, pengeluarnya masih produktif, kalau bisa dikaitkan, kemudian kita putarkan dia di bisnis, emas, properti, keuangan, gitu ya. Kemudian, kalau pemberhutang, hutangnya produktif, membuat ini makin usah. Jadi, dari gaji-gaji praktek kita, ada properti juga, di situ ada finansial tools juga, ada bisnisnya kita, ada emas juga. Bisnis itu, bisnis sendiri bisa kita juga beli. Namanya franchise, itu bisnis public. Atau Anda berjoin venture dengan teman-teman untuk berbisnis juga sama. Bukannya ini bisnis. Ada penghasilan pasif. Pasif itu, akhirnya akan Anda gunakan untuk penghasilan produktif, muter lagi. Kalau ini beda dengan yang tadi, ini nggak habis-habis. Kurang lebih seperti itu. Jadi, dari buta finansial menjadi lebih ceras finansial, itu maksudnya seperti itu. Ini contoh, sedikit contoh saja mengenai algoritma, tapi saya yakin nanti ketika Anda sudah paham, ini bisa Anda buat sendiri. Tapi kurang lebih inilah bagaimana kita menggunakan kecerdasan, tidak hanya dikaitkan, tapi kecerdasan finansial. Kita dengan baik memadukan semuanya dengan lebih balans. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita lagi epidemi ini ya. Sebenarnya lagi epidemi itu dalam krisis, kalau kita belajar bahasa supina itu, ada pronunciation, jadi ada bahaya dan ada opportunity. Sebagai seorang entrepreneur, Anda melihat bahayanya doang, atau justru Anda melihat opportunity atau turning point. Itu dia. Baik sebenarnya, bahwa kita dalam sebuah hal apapun, dalam kondisi apapun sebenarnya, akan selalu ada sebuah hal ini. Jadi, kalau kita sebagai seorang entrepreneur, tadi ingat, bisnis itu menghubungkan masalah dengan solusi. Anda lihat ada masalah, ada solusinya, maka bisnis bisa hadir. Ini mungkin kalau bicara mengenai krisis adalah opportunity seperti produk, servis, telepedisi, segala macam gitu ya. Bahkan mungkin sekarang, saya melihat menjamur, makin banyak menjamur misalnya, perkuliahan, perkuliahan, materi-materi, workshop-workshop, online, segala macam, itu juga luar biasa sekarang tumbuhnya. Kakaus Baki juga sekarang, sedang mengembangkan juga sama, jadi kita mengembangkan sebuah, services layar tadi, kemudian berisi, materi-materi perkuliahan, dari para dosen-dosen kita, guru-guru besar kita, yang juga bisa diakses oleh, rekan-rekan yang lain, dan itu bisa, merekansi subscription juga. Kalau ada, rekan-rekan sejak, dalam pesawat ini, yang tertarik untuk, membantu kita dalam, proyek ini, silahkan datang ke, WKP atau bisa WA saya, sekalian belajar, magang, di WKP, jadi tahu persis, bagaimana menjalankan, sebuah roda intervensi, roda bisnis, sekaligus, untuk memberikan sumbaksi, yang signifikan, bagi fakultas kedokteran kita, kita ceritakan. Oke, dan yang jelas, it's important, ya, jadi, tahu yang namanya, bisa aborsi, ngomongin SK PASUS, segala macam, komersial, obat-obat golongan, semacam, pokoknya, kita harus ingat, kita ada, etik, kita ada sumpah, Hippocrates, ada di Kesegian Neva, dan lain-lain, dan, rekan-rekan ini, sebenarnya satu hal yang penting, kenapa sih, saya menjentai juga, di internet intervensi, karena justru, kalau kita, betul-betul, biayai dalam internet intervensi, dan juga, berbis, maka, kita betul-betul, bisa menjalankan, profesi kita, profesi dokter kita, dengan tenang, dengan penuh kemuliaan, seperti seharusnya, karena memang profesi kita, profesi yang mulia, jadi, tidak dikejar-kejar, masih, apa, dapur ngebur, semacam, pengen-pengen itu, semua sudah dipenuhi, semua dengan, bisa di investasi, tapi, profesi kita, pelayanan kita, sebagai seorang dokter, itu tidak bisa diganti, itu, sesuatu yang betul-betul, profesi yang penuh kemuliaan, kita tidak, mencari, tidak mencari, uang dari situ, dan menerakutik, tapi, kita sudah cukup, senjata dengan, apa yang, kita lakukan di dunia, interponasi, dan investasi, yang etis, terdunya, ya, oke, jadi, kalau saya baca ini, semakin semangat, malah saya untuk, menjalankan dunia, interponasi, dan investasi, kenapa, karena akan, makin, makin, konsisten, kita, untuk bisa, melaksanakan sumpah, kita sebagai seorang dokter, ya, jadi, emang, dulu ada satu, mentor saya, mentor saya, saya kira, Anda mungkin, Anda yang kenal ya, beliau yang punya, yang punya, yang punya betadi, yang punya makam, betapan, itu mentor pertama saya, dia pernah bilang begini, pernah dipanjang di mikrobiologi itu, jadi dokter itu baik, jadi pengusaha itu baik, tapi jadi dokter, dan pengusaha itu tidak baik, dulu sempat ada keluar pemilai itu, tapi saya termasuk yang kurang, tidak saya membuktikan, justru, kita bisa, membuat, harmoni di antara kedua hal tersebut, dengan lebih baik, sehingga justru, skill dan kemampuan, dan hasil dari, kita sebagai pengusaha, atau pemisnis, atau investor tadi, membuat kita, betul-betul menjadi dokter yang lebih mumpuni, menjadi dokter yang lebih, menghargai kemuliaan profesinya, itu saya ya, oke, notenya jadi ini, nilai uang akan terus menurun, ya, jadi, kalau Anda berpikir Anda, jadi dokter, spesialis, praktek, banyak uang, dan jadi banyak uang itu, dan beruntung, pikir lagi, ya, nilai uang akan terus menurun, setiapkan instrumen yang membuat penghasilan kita, dapat berkembang nilainya, mendapatkan pasif, mendapatkan pasif, dapat terolah dari investasi di bidang real, dan aset, jadi bisa bisnis, bisa investasi, di bidang aset, menemukan partner dan kompetensi yang sefrekuensi, dan saling mendukung, ya, jadi kita harus, bisa ada komunitasnya nih kalau bisa, ya, supaya ada juga punya tambahan ilmu, tambahan skill, tambahan frekuensi, ya, untuk saling menguatkan, memulai bisnis, dan atau investasi di bidang yang dipahami, atau telah dipelajari dengan baik, tadi saya melihatkan mengenai saham, segala macam, Anda bisa kok, bahkan FKUI, juga kemarin buka beberapa kali, kelas kursus mengenai, pengetahuan skill mengenai saham ini, jadi nanti, kita sediakan juga kursusnya, sehingga Anda juga bisa memulai, investasi di bidang yang, betul-betul kita pelajari, kemudian semakin dini, kita berbisik atau berinvestasi, semakin besar, value atau nilai yang penting di masa depan, jadi jangan tunda, jangan tunda karena, justru kalau menunda, itu menunda, menunda keberhasilan Anda sendiri, kemudian selamat belajar, dan berpraktek, serta mengevaluasi, setiap lakai yang telah diambil, what works well, and what to be improved, kalaupun Anda punya impian banyak, tidak akan jadi apa-apa, kalau Anda tidak mulai-mulai, jadi yang penting start dulu, start terus, sampai menuju tujuan Anda, ke goal Anda, kalau seperti itu, dan ingat, dalam perjalanannya mungkin ada, batu, habatan, segala macam itu, itu suatu hal yang wajar, kalau Anda berbisnis, banyak sekali kepada saya, dok, saya takut bangkrut, lah gimana, kalau misalnya ada, seorang pengusaha, pebisnis takut merugi, ya jangan jadi pebisnis lah, gitu ya, karena soal untung rugi, itu suatu hal yang biasa, dalam berbisnis, bahkan bangkrut itu, suatu hal yang juga, tes-tes, mohon maaf, dokter Irizen, ya, sudah selesai, saya sudah selesai, jadi, tadi, sekarang ya, putus-putus dok, mohon maaf, oh, putus-putus, oke, sekarang sudah lebih jelas, ya dok, sudah lebih jelas, terima kasih, jadi, dikatakan, katanya, habiskan jatah bangkrutmu, jadi maksudnya apa, jadi maksudnya adalah, kita belajar banyak, dari kegagalan-kegagalan yang sudah ada, sehingga kita menjadi, jauh lebih, strategis ke depannya, menjadi lebih baik ke depannya, kira-kira gitu, jadi kalau ada bangkrut itu, belajar dari kebangkrutan, bukannya malah nangis-nangis, semuanya, ya, jadi jangan-jangan ngelakal, jadi pebisnis, kurang lebih seperti itu, oke, saya mungkin sedikit pernah cerita, pada youtuber yang cukup kondang, dalam dunia bisnis, but personally, Anda bisa lihat di, tautan yang ini, di bit.ly, kelas YP Kisah Dari Ejak, ya kurang lebih satu jam setengah, saya bicara gitu, jadi, bicara aku, karena banyak hal aku, kurang lebih, jadi, kadang-kadang orang melihat, pebisnis itu, lihatnya ujungnya doang gitu ya, seolah-olah enak gitu, tapi, sebenarnya di bawahnya, tentunya ada hal-hal yang, menjadikan, kita menjadi seperti itu, ya, jadi, tidak cuma enaknya doang, oke, saya kira, saya demikian, Anda masih bisa nanti, untuk konsultasi, untuk konsultasi, saya berikan ini, saya berharap, adik-adik bisa, tolong mention saya, kemudian, silakan, Anda bisa bikin story, atau bikin, feed, terserah, Anda mention saya, kemudian, bisa share, mengenai, apa manfaat positif, atau insight positif, yang Anda dapat, sama para penonton saya, pada siap hari ini, nanti, kalau yang saya, yang mention saya, dari silangat, saya langsung follow balik, ya, oke, kalau yang belum di follow balik, bisa mention saya, atau bisa DM saya, kalau sudah melakukan, yang tadi ya, terbicara mengenai, apa manfaat positif, atau insight, yang dapatkan, dari materi saya, pada siap hari, oke, tentunya, materi yang sekarang, sangat singkat ya, jadi, silakan Anda isi ini, http, slash, apa, slash, kiring dua kali, bit.ly, slash, pre-coaching FKI 2020, silakan Anda isi, informasi, informasi yang, lebih detail, yang terkait dengan, mungkin ada training, pelatihan, kursus, segala macam, nanti diberikan oleh tim saya, kepada Anda semua, ya, jadi, karena waktu, tidak cukup ya, saya biasanya, kalau, memberikan training, atau coaching, terkait, bisnis, dan investasi, kayak gini, misalnya, memakan waktu, paling tidak, tiga hari, empat malam, itu untuk bootcamp, ya, kalau, untuk bimbingan-bimbingan, yang terkait, rutinnya, bisa lebih panjang lagi, jadi, silakan, isi dulu itu, nanti, siapa tahu, Anda bisa, bisa juga, ikut membantu saya, dalam banyak proyek, sekalian jadi belajar juga, gitu ya, untuk tahu persis, di lapangannya, sebenarnya seperti apa, ya, jadi, saya kira itu, pembaparan saya, yang mungkin, tidak terlalu, panjang, yang lebar banget, sebenarnya ya, tapi mudah-mudahan, dari apa yang disampaikan, bisa memberikan, insight, sebuah, persepsi yang baru, bahwa, proyek baru, bahwa, justru dengan, skill kita, dalam bidang entrepreneurship, dalam bidang investasi, yang tujuannya, untuk kita, menjadi seorang yang sejahtera, akan membuat, atau justru sejalan, dengan, bagaimana kita, menjalani profesi kita, profesi dokter, yang sangat kita banggakan, ini dengan penuh kemulia, jadi, kita bisa, betul-betul fokus, untuk membantu, siapapun, yang membutuhkan, tolong kita, tanpa kita juga, merasa risau, dengan persisataraan kita, ya, jadi, saya kira itu, mungkin, pemaparan dari saya, yang mudah-mudahan bermanfaat, Assalamualaikum wr. wb, Silahkan, jika ada yang ditanya, Waalaikumsalam wr. wb, Wow, terima kasih banyak, Dr. Izan, untuk pemaparannya, sangat menarik, tadi, apalagi, menurut saya, yang paling berkesan adalah, apabila kita, menjalankan bisnis, dan investasi, maka kita dapat, menjalankan profesi dokter, dengan, mulia, dan lebih konsisten, melaksanakan sumpah dokter, dengan sepenuhnya, itu, benar-benar, yang ingin saya tambahkan kepada teman-teman. Karena jangan sampai Anda berpikir kita hanya bicara soal dapat uang, dapat uang, dapat uang. Anda semua sudah tahu apa hakikat uang. Anda semua Anda juga tahu ini sebenarnya adalah sebuah tools saja. Anda harus tahu goalnya Anda apa. Anda pengen dapat apa. Anda pengen kemana. Jadi ini semua sebenarnya tools. Jadi kita betul-betul memanfaatkan skill ini semuanya. Justru supaya kita bisa betul-betul menjadi dokter yang baik. Oh, itu sangat berkesan dok. Karena itu adalah insight yang menurut saya pasti sangat bermanfaat untuk teman-teman di sini semuanya. Baik, teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih kepada dokter Irzan untuk pemaparannya. Kita buka sesi tanya-jawab. Sejauh ini sudah ada penanya dari Slido. Mungkin boleh dari teman-teman panitia ditayangkan pertanyaannya. Silahkan. Saya stop set. Atau mau disebutkan tidak apa? Pertanyaan disebutkan boleh. Akan kami share screen dok. Mohon izin. Oh, oke. Saya stop share. Tadi linknya sudah ya. Nanti saya... Baik dok. Sudah kami catat. Nanti boleh bisa sama teman-temannya linknya. Ya, baik. Ini ada beberapa pertanyaan dokter. Saya akan bacakan. Yang pertama dari ini ada anonim. Bagaimana dokter pertama kali memulai kewirausahaan sebagai mahasiswa kedokteran. Apa ada tips dan triknya saat menjalani kegiatan tersebut saat dulu pertama kali? Iya. Dulu saya bukan modul sih ya. Saya dulu masih kuliahnya kuliah jam 7 teng sampai dengan jam 5 sore. Jadi saya dalam tanda putih mencari aktivitas lain yang bisa membantu dulu sih memang kepaksa sebenarnya. Karena kalau dibilang saya pertama kali mulai kenapa? Karena kepepe. Karena memang gak punya pilihan lain. Kalau saya gak cari uang saya gak bisa hidup bukan soal gak bisa sekolah lagi. Saya gak bisa makan. Jadi dulu karena kepepet sebenarnya. Dan Anda tidak harus kepepet dulu ya untuk bisa melakukan apa yang saya lakukan. Yang jelas adalah apa pertama kali yang membuat saya bisa berbesis adalah ketika saya menemukan masalah. Itu balik lagi tadi seperti yang saya paparkan. Jadi saya lihat masalah bahwa ternyata di Salembah ini gak ada warnet. Padahal internet saat itu menjadi satu yang mulai dibutuhkan. dan saya telpersis sebagai mahasiswa di daerah Salembah kita pengen juga untuk punya akses ke internet dengan mudah. Maka pilihan menyediakan resources berupa warnet saat itu adalah sebuah pilihan yang selain diferensiasinya cukup baik juga sangat disruptif. Blue Ocean banget gak ada soalnya waktu itu di Salembah yang menyediakan warnet. Uang memang gak ada sih. Saya gak punya modal sama sekali gak punya modal. model mau buat makanannya susah. Jadi yang saya kenapa saya mencoba membuat sistemasi dari semua yang saya pikirkan tadi. Jadi kira-kira masalahnya apa kemudian mengapa ini penting banget kemudian apa yang saya tawarkan saya sediakan kemudian saya siapkan semua detail mengenai seolah-olah itu udah jadi gitu ya dan dan kemudian saya tawarkan saya punya modal sekian saya butuh modal sekian saya menawarkan dari aktivitas yang saya lakukan dari modal ini investor dapat 70% pengelola dapat 30% waktu itu begitu. Yang jadi investernya siapa? Guru-guru kita jadi guru-guru guru-guru saya waktu itu jadi investornya saya berani indiga aja soalnya ya gak ada lagi yang kenal kan waktu itu kemudian saya juga orang luar daerah ya dari Bandung yang saya kenal teman-teman saya seangkatan dan kebetulan teman-teman seangkatan punya orang tua kebanyakan dokter dan juga dosen FKUI jadi saya berani indiga aja muka tebel aja deh gitu ya presentasi pitching berdepan konsulen-konsulen itu yang menarik mereka tentunya kan melihat dengan sesama proposal kita kalau sekarang sebenarnya Anda semua tips and trick-nya adalah Anda pelajari bagaimana membuat proposal atau bisnis plan yang baik sebenarnya bisa dengan memanfaatkan tadi value proposition canvas kemudian dengan bisnis canvas model yang baik dan juga membuat bisnis plan yang lebih detail kalau dulu saya betul-betul hanya common sense dan yang penting masuk akal jadi masuk akal bikin sesuatu yang sekiranya sesuai dengan flow yang akan dijalankan dan kira-kira bagi investor yang penting adalah bisnisnya apa berapa modalnya bagaimana bisa saya dapat revenue dan berapa nilainya itu yang paling penting itu saja jadi logika itu saya pakai dan akhirnya itu works jadi saya kumpulkan sedikit-sedikit laba yang mendapatkan dari saya sebenarnya kecil tapi tidak apa-apa itu saya bikin cabang kedua ketiga dan lain-lain jadi awalnya dari situ waktu masalah saya juga bikin sebuah unit bisnis yang terkait pengembangan dari buku elektronik ya itu sangat terkenal namanya enantudisi jadi saya merasa punya masalah itu kalau saya baca buku itu kadang-kadang tidak paham gitu loh tapi kalau baca lihat animasi lihat video itu cepat banget pahamnya nah sebagai sarang masalah kedokteran saya merasa wah ini bisa nih untuk juga ditawarkan keberusahaan rekan kedokteran jadi karena saya berusaha berusaha menjadi saya menjadi seorang customer juga jadi saya memposisikan diri saya sebagai seorang customer apa sih yang saya butuhkan dan saya inginkan yang saya butuhkan dan saya perlukan supaya saya belajar lebih jampang misalnya akhirnya dari pendekatan itulah dikembangkan dulu menghubungin ke-publicer kemudian menghubungin dosen-dosen yang mau dibikin videonya kebanyakan segala macam zaman itu bukan zaman kayak sekarang itu gampang dulu saya masih ingat banget saya bahkan dibayar 1 juta ke 500 ribu hanya untuk membuat sebuah powerpoint oleh konsul kita jadi zaman zaman itu memang zaman dimana IT itu sangat valuable banget gitu nah dari situlah berkembang lagi usaha yang terkait dengan buku elektronik multimedia kedokteran yang intinya sama dari menemukan masalah dulu kemudian kita siapin resursusnya resursusnya kan gak dibuat sendiri ada yang hubungin dari publicernya kerjasama sama mereka ada yang hubungin dosen kerjasama sama dosen juga kita bikin video kita bikin animasi segala macam saya kira itu juga masih sangat relevan sampai dengan sekarang sebenarnya kalau Anda mau Anda mau lebih ini lagi kan banyak yang butuh buat ujian atau segala macam kan banyak ya Anda juga bisa walaupun itu sudah diambil juga mungkin bidang itu market itu oleh senior-senior Anda jadi yang bikin dengan belajar untuk ujian itu ya anak FUI juga sih ya intinya adalah sama silahkan cari masalahnya apa kemudian siapkan resursus yang dibutuhkan dan diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut ya semakin besar yang semakin besar skala dari masalahnya semakin penting masalahnya maka akan semakin mudah untuk diserap oleh target marketnya kira-kira itu jadi memang ini harus melihat juga apa yang di sekeliling kita itu dan bahkan bisa empati pada kondisi kita sendiri memang niche market saya waktu itu kecil-kecil maksudnya niche marketnya kan hanya niche itu kecil target marketnya hanya masa kedokteran tapi Anda ingat masa kedokteran itu kan tiap tahun ada terus jadi waktu itu kita hitung ya kurang lebih 5.000 sampai 10.000 masa kedokteran itu bisa waktu itu FK baru ada 50-an sekarang ada 85 jadi banyak lagi jadi intinya semakin kita memang jeli untuk melihat apa menjadi kebutuhan dan keinginan dari pasar maka kita bisa create product or services yang mereka butuhkan dan kita bisa mendapatkan sesuatu dari situ kira-kira gitu jadi tips and tricknya jangan cari masalah untuk dimasalahin tapi untuk diselesaikan kira-kira gitu baik dok sangat menjawab ya dok sepertinya kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya baik pertanyaannya boleh ditayangkan ini dari 2019 ini dari FKU 2019 dok dari Zakwino Amar saya ingin bertanya menurut dokter sebagai mahasiswa lebih baik investasi saham atau trading saham ya dok terima kasih banyak ini gara-gara ngomong saham jadi langsung ya ini bagus nih mas Zakwino udah ngerti nih sebenarnya saham itu kita bisa dua cerita satu kita bisa trading satu lagi bisa value investing namanya kalau trading itu biasanya memanfaatkan analisa-analisa teknikal sehingga kita biasanya melakukan hal itu untuk kegiatan jual-beli saham dalam waktu yang lebih cepat masanya jadi bisa mungkin cuma beberapa hari bahkan mungkin jam atau bahkan mingguan tapi kalau investing value itu biasanya kita membeli sebuah saham tapi dengan landasan analisa fundamental laporan keuangan perusahaan jadi kita melihat sebuah perusahaan mana perusahaan yang sehat dan kemungkinan akan tumbuh terus dan kita berinvestasi di situ makanya bisa panjang jadi bisa lebih dari 3 tahun bahkan Warren Buffett adalah seorang investor value kalau trader itu memang yang mereka tidak peduli dengan laporan keuangan biasanya lebih cenderung kepada analisa teknikal jadi mereka bisa melihat chart ada teknisnya saya juga selalu belajar analisa teknikal cukup lama pada intinya kita bisa membaca chart jadi seolah-olah kita baca chart kayak baca EKG jadinya kalau saya bandingin oh ini akan naik oh ini akan turun itu ketahuan kok dan bahkan saya bisa membuat robotnya kalau kita belajar jadi dulu saya satu-satunya dokter yang belajar dan bahkan saya satu-satunya dokter yang belajar bikin robot untuk kreditas perusahaan 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 itu kita ada dua hal itu nah kalau Anda tanya kepada saya mana yang lebih baik tergantung goalnya balik lagi Anda mau goalnya buat apa kita dalam segala hal harus tahu goalnya apa ini goalnya untuk apa untuk biaya nikah nanti negaranya atau untuk biaya bangun rumah atau misalnya biaya untuk anak atau untuk untuk membesarkan portfolio saja biar lebih cepat jadi tergantung ya sangat tergantung dalam kondisi pandemi seperti sekarang terus terang untuk investing saham sedang wet and see bahkan seorang investor value kelas dunia setelah Soren Bapet saja sudah memarkirkan cash-nya 90% dalam bentuk cash tidak lagi dalam bentuk aset rekan-rekan saya juga sama demikian hampir 70% dari asetnya sudah dicahitkan dalam bentuk cash karena sedang menunggu kondisi hal dunia yang kembali stabil karena ada sebuah prediksi kebetulan besar ini akan masih terpuruk dalam beberapa waktu jadi mereka akan masuk kembali ketika harga sahamnya di bawah ya ini seperti bisa kalau krisis begitu karena sekarang krisisnya terjadi krisis yang dipicu oleh krisis kesehatan memicu krisis ekonomi sebenarnya ini kayak semu-semuanya jadi kalau misalnya Desember-Desember ini lagi bagus sekarang ini karena window dressing aja karena lagi beres-beres biar bagus aja laporan mungkin Januari akan jatuh lagi jadi investor value mungkin saat ini saat ini ya karena kita harus lihat timingnya juga ya saat ini mungkin bukan pilihan yang nyaman karena semua investor value sedang menunggu tapi kalau trader saat ini memang kayak kami yang di investment value 20% nya dimainkan bukan dimainkan diinvestasikan di trading ya jadi apa dengan pergerakan harian yang memang ada resikonya tapi saat ini setidaknya trading bisa menjadi salah satu opsi untuk berinvestasi dalam dunia tahap gitu kurang lebih seperti itu jadi pertanyaan ini sebenarnya harus di tanya-tanya begini tujuannya Jack Winnell dalam berinvestasi ini apa itu dulu saya tanyanya karena ini akan sangat terhubungan gitu untuk dipakai kapan ya jadi bukan kita melakukan ini semua bukan untuk mengumpulkan sekedar mengumpulkan keuntungan bukan Anda mau pakai ini buat apa gitu kita itu berbisnis berinvestasi itu adalah tools untuk mencapai sebuah goal goalnya Anda apa itu yang penting jadi kenapa saya di awal-awal selalu bertanya itu what do you want to achieve what is your goal dalam investasi juga sama Anda misalnya Anda berinvestasi emas saya harus tanya kepada Anda ini untuk apa gitu penting kan jadi kalau saya satu datanya investasi emas itu untuk pendidikan anak ya gini kalau anak saya mau masuk FK misalnya masuk FK internasional misalnya berapa sih siapin 500 juta misalkan gitu ya contoh nih contoh dan saya misalnya punya emas nilainya misalnya anak saya masih baru baby baru lahir misalnya walaupun anak saya sudah lima ya yang paling besar sudah kuliah jadi saya menggunakan cara ini jadi waktu mereka baby saya punya uang senilai uang itu misalnya bisa masuk ke FK saat itu misalnya sekarang punya uang yang 100 juta bisa masuknya nih anak saya masuk ke FK misalnya nah uang tadi saya convert semua langsung menjadi emas dan saya simpan saya tulis namanya anak saya 18 tahun lagi ketika dia akan masuk FK saya tidak akan pernah peduli berapa angkanya karena emas itu akan membuat dia masuk ke FK itu contohnya gitu jadi kita harus lihat dulu atau misalnya emas sebagai asuransi disini mungkin ada yang ada yang pernah dengar bahwa ada orang-orang yang alergi dengan nama asuransi karena berhubungan yang riba dan banyak yang mereka berpikir bahwa asuransi tidak betul-betul halal gitu misalnya maka emas bisa jadi emas jadi misalnya anda menabung emas setiap bulan sama seperti anda menabung preming tapi anda benar-benar betul emas gimana bisa menabung emas banyak contohnya di pegadaian anda misalnya punya uang 500 ribu nih mau nabung emas anda bawa ke pegadaian anda tabung anda akan dapat saldo saldonya adalah kalau sekarang saldonya adalah setengah gram ya kalau dulu tahun 2018 ketika saya memulai dokter perut X pertama itu satu gram semua dulu waktu itu waktu yang dokter perut X semua yang dokter perut X dikasih tabungan emas ya jadi biar apa biar mau nabung emas gitu nah kalau kita nabung emas seperti itu nanti ketika misalnya sudah beberapa tahun kemudian kan emasnya saldonya jadi banyak ya karena dia bisa dicetak kalau misalnya 10 gram 25 gram 50 gram 100 gram walaupun saya menyerangkan cetaknya kalau sudah 100 gram karena kalau 100 gram tidak ada biaya cetak nah uang tadi bisa sebagai asuransi gitu untuk masa depan karena nilai emas di saat itu juga kan kalau di convert ke uangnya saat itu akan juga sama tingginya gitu kurang lebih seperti itu jadi mengganti asuransi dengan emas itu juga salah satu cara gitu kurang lebih seperti itu atau emas sebagai daya lindung nilai misalnya jadi misalnya gini aduh saya gak bawa saya gak pakai ini ini gak pakai pen kalau saya kalau saya dituas saya enggak tahu enggak penelitiannya jadi kalau misalnya kita mau bisnis contohnya ya saya punya uang 300 juta kemudian saya langsung bisnis bisnis itu ada dua kemungkinan bisa untung bisa rugi betul? kalau untung jangan cerita kita happy-happy aja bagi-bagi makan basuh bareng-bareng tapi kalau rugi kalau misalnya rugi maka bisnisnya lama saya udah 3 tahun rugi nih bisnisnya hilang bisnisnya masih ada gak? ya gak ada kan namanya bakrut uangnya masih ada gak? yang 3 juta ya hilang juga oke sekarang saya pakai persepsi kedua saya punya uang sama-sama 300 juta sebelum saya berbisnis masukin ke moda bisnis saya masukkan dulu untuk beli emas sebesar berapa? 300 juta juga kemudian emas itu bukan tujuan saya karena emas tidak akan menjadikan bukan-bukan tujuannya di situ untuk beli emas emas yang saya bawa ke pegadaian di pegadaian saya gadaikan emasnya dapat uang iya namanya gada-gada dapatnya berapa banyak? 90% daripada nilai emas tersebut dapatlah 270 juta terus dipakai apa? bisnis nah dipakai bisnis ber tahun-tahun memang tadi yang dibandingkan tadi ada uang yang mesti kita bayar untuk tidur sewa 1% daripada nilai emasnya jadi kurang lebih sekitar 2,7 juta ya yang dibayarkan asal usaha kita lebih besar dibandingkan dengan cicilan maka itu adalah hutang yang baik jadi silahkan dibayarkan oke misalnya sama-sama 3 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian bisnisnya bakut misalnya mungkin dong ya mungkin-mungkin aja saya juga pernah bakut kok sati-sati aja kalau ada bakut mah yang berarti move on aja jatuh ada 7 kali yang bangkit-bangkitnya 8 kali gitu aja nah kalau misalnya bakutnya apa bisnisnya bakut maka bisnisnya kan hilang uang 270 juta tadi yang jadi modal kan juga hilang kan karena dia dipakai untuk sejak awal ngebangun bisnis tapi anda masih punya emas yang tergadai dipergadai nah emas itu karena sudah sudah dibayar biaya sewanya maka anda bisa bilang satu pegadaian eh pegadaian emas yang kugadaikan itu saya udah gak bisa bayar lagi tolong jual saja lah emasnya di harga hari itu harga hari itu gak harga 3 tahun kemudian atau harga 5 tahun kemudian apakah harga emas yang sudah naik dibandingkan uang bisnis sudah naik ya jadi nanti kalau dibandingkan bisa naikin 5% maka yang 270 juta itu akan jadi 400 juta jadi dijual oleh pegadaian 400 juta dan pegadaian akan ambil 270 jutanya kita akan punya selisihnya sebesar 180 juta rupiah bayangkan yang pertama tadi gak dilewatin ke teknik yang tadi uangnya hilang semua tapi yang kedua teknik yang kedua membuat anda jadi masih punya bekal sebanyak 150 juta rupiah masih bisa bisnis lagi bisa kalau mau jadi gak habis banget itu contoh bagaimana daya lindung nilai emas dalam sebuah bisnis tidak banyak orang yang memahami cara ini dan padahal caranya sederhana sekali gak nyampe gak nyampe 3 jam melakukannya tapi signifikan sekali efeknya itulah pentingnya kita mesti berkumpul sama orang-orang yang betul-betul paham berbisnis kira-kira gitu oke itulah kurang lebih baik terima kasih dok kita lanjutkan pertanyaan berikutnya ya ini dari Kak Julianto pertanyaan ada dua dok yang pertama bagaimana cara menentukan budget marketing dan budget riset untuk coba-coba produk dan lain-lain dalam bisnis dagang di masa muda adanya capital awal baiknya konsentrasi aset high return atau risk atau tetap harus ada diversifikasi keuangan kehasilan lainnya juga mungkin itu dulu dok dijawab oke ini kayaknya pertanyaan kedua sama ya dengan yang atas sebenarnya menentukan budget marketing atau budget riset itu tergantung dari bisnis bisnis apa ya karena kan tidak semua bisnis beda-beda sih ya jadi saya juga gak bisa menjawab sebuah gini saya tidak bisa menjawab kepastian dari angka ini karena sangat tergantung dari jenis jenis bisnis dagangnya ini dagang apa gitu kan tentunya kan antara sebuah produk dari satu yang kena yang sangat berbeda jadi misalnya paling tidak sih kalau misalnya untuk budget marketing kayak misalnya ada satu client-client saya di kosmetik saya punya banyak client kosmetik yang bikin brand sendiri itu ada yang budget marketingnya kecil ada yang budget marketingnya gede ya tergantung dia memang akan akan cepat banget untuk penetrasi ke pasar atau memang dengan cara masuk dengan marketing yang relatif lebih smooth tanpa tanpa yang natural ya yang tanpa iklan misalkan gitu tapi dia menggunakan marketing-marketing yang relatif lebih low cost karena market itu ada yang high cost ada yang low cost dan itu pilihan kita sebenarnya dan kalau misalnya budget riset segala macam juga tentunya harus masuk ya untuk untuk di nah itu juga tergantung ya karena tergantung produknya juga gitu ya kalau misalnya secara secara keumuman biasanya budget-budget yang terkait dengan marketing ini kalau dalam sebuah modal yang besar paling tidak tidak melebihi 50% jelas ya ya kalau bisa ya karena yang lainnya kan harus untuk buat operasional dan juga budget risetnya tadi kalau misalnya kita tipikal yang memang sangat peduli dengan kualitas produk budget risetnya mungkin akan diperbesar bisa jadi mungkin tadinya 10-20% jadi lebih besar tapi saya balik lagi ini sangat tergantung karena saya sendiri juga dalam menjalankan ini juga tidak pernah memakai patokan angka yang fix sangat sangat fleksibel dan sangat agile banget gitu ya tergantung dari kondisinya kemudian di masa muda adanya capital A kalau pasti muda seperti teman-teman ngambil yang high risk high return of film ya business is one part of them karena business adalah termasuk yang high risk high return juga kenapa demikian saya dulu lebih banyak bermain di sisi high return maksudnya saya berbisnis saya berbisnis karena leverage dari bisnis itu gede banget misalnya kalau misalnya kita kayak sekarang saya juga banyak membantu UKM atau entrepreneur muda gitu ya jadi mereka modalnya misalnya enggak 1 juta contohnya dengan bisnis kosmetik bisnis 1 juta mereka enggak sampai sebulan itu bisa mereka mendapatkan untungnya 100% minimal itu untung ya bukan omset gitu jadi tapi memang perjuangannya lumayan dan itu bisa bergulur terus gitu ya jadi ada satu klien saya itu menarik banget dia bisnis kosmetik dari kami ngambilnya atau COGES dari kami itu harga produksinya 400 ribu rupiah agak lumayan mahal untuk sebuah kosmetik memang ya tapi karena produknya banyak produknya kami ubahannya dan yang sangat menarik ibu-ibu ini jadi ini ibu-ibu ibu-ibu ini bisa memanfaatkan jaringan dan segala macam dan yang saya kagum adalah mereka menjual produk yang tadi COGES beli dari kami itu 400 ribu mereka jual setengah juta rupiah dan laku yang kayakkan sanggore yang laku dan menarik kan karena kan marginnya luar biasa tinggi dan itu sangat mungkin kalau dalam berbisnis gitu kalau masih muda ya saya kira tetap alokasi high risk-high returnnya lebih tinggi tetap ada alokasi ke diversifikasi yang lain apalagi terlalu hasilnya ingat tadi saya liatin bahwa kita dari hasil bisnis itu jangan dinikmati semua jadi dimasukkan diversifikasi untuk leverage lagi untuk membeli yang sifatnya harta dan nilainya naik ingat ya apa itu harta adalah sesuatu yang membuat uang masuk lagi kepada kita bukan keluar dari kita jadi misalnya anda dari bisnis tersebut anda beli lagi aset aset tersebut justru mengasihkan lagi uang kepada kita tidak peduli apakah dia mungkin sifatnya lebih low dibandingkan low speed dibandingkan dengan bisnisnya tapi yang jelas anda mengkonversi ke aset yang betulnya harta dan yang hanya meningkat gitu jadi diversifikasi ke keuangan apa diversifikasi ke aset yang lain juga seperti financial financial aset juga kan juga ada banyak contohnya anda bisa berinvestasi di reksadana anda bisa berinvestasi di saham gitu ya kemudian saham juga bisa macam-macam ada yang profilnya untuk risiko yang rendah menengah dan tinggi bagi anda yang seseorang psikologis tidak siap bukan orang risk taker tapi anda misalnya mengambil investasi yang resiko tinggi nanti jantungan terus nanti anda lagi sekolah lagi praktek lagi apa nanti kepikirnya maka pikir investasinya takut gitu ya ya jangan juga jadi sesuai kan dengan profil kita kalau saya gitu saya biasanya coaching dan saya saya biasanya akan ajak what sebenarnya what is your goal and why is important for you kemudian apa yang dibutuhkan diperlukan untuk itu dan dijabarkan lagi karena setiap anak kebutuhannya berbeda-beda ya jadi ingat lagi anda nanti ujungnya ini mau kemana untuk apa jadi di jatuh tapi saya menyarankan bagi anda yang masih muda it's time for you to try everything ya karena justru kalau kita masih masih belum ada tanggungan belum ada keluarga segala macam ibaratnya ya ibaratnya mau rugi habis-habis juga gak ada yang sakit tidak menakutin ya beda kalau misalnya anda sudah punya keluarga punya anak banyak gitu ya udah gitu kebangun bisnis udah gitu fail udah gitu malah menyeret-nyeret aset-aset keluarga kan pasti akan lebih tidak enak gitu walaupun bukan kita boleh bisnis ya salah juga maksudnya manfaatkan masa muda kita untuk mengeksplorasi untuk belajar untuk bisa mengevaluasi setiap langkah jadi memang dalam banyak kacamata investor dan juga pebisnis masa muda itu ngegas ngegas disini bukan ngegas ini ya saya ngegas itu ngegas benar-benar kita belajar banyak dan kita betul-betul ngebangun bisnis kita seagresif mungkin gitu kira-kira gitu karena elejian kita masih-masih banyak gitu jadi go to high return kalau menurut saya jika sesuai dengan profilnya jika profil psikologis kita juga memang sedemikian just go for it kalau saya memang high risk, high return taker biasa itu jadi buat saya kalau ada bisnis yang punya risiko tinggi tapi juga punya high return ini hukumnya ya high risk, high return low risk, low return jadi kalau saya ada yang nawarin low risk, high return hati-hati ya jangan-jangan itu ada PHP doang gitu jangan-jangan nanti itu cuma inversi bodong jadi jangan pernah mau percaya kayak gitu banyak dokter juga Anda tahu kan itu ada dokter di India yang membeli lampu aladin 3 miliar ditipu ada yang mungkin ada yang baca kali ya ya itu ada dokter ya ibaratnya dokter gitu masa mau dibodohin mau beli lampu aladin gitu ya gak ada juga kali gitu kira-kira gitu ya ini contoh aja tapi itu nyata loh saya gak habis pikir ada yang begitu dokter spesialis loh bukan dokter oke ya mungkin gak butuh lagi duitnya kali ya tinggal mau beli lampu aladin oke mudah-mudahan jawab ya kalau ada yang mungkin perlu di coaching lebih detail silahkan bisa datang kantor saya di Pak Kapus Bank KFKU selanjutnya ada dua pertanyaan terakhir dok yang pertama ini ada pertanyaan dari anonim saya bacakan sebentar seorang dokter tentunya akan sering berinteraksi dengan pasien apakah seorang dokter boleh melakukan promosi kepada pasien lalu apakah melakukan promosi ini melanggar kodeki dan bagaimana cara melakukan promosi tanpa melanggar kodeki jadi ini terkait etik ya dok mungkin boleh dijawab karena iya ini bagus ini pertanyaannya bagus sekali ini pertanyaannya bagus sekali baik jadi kita selalu melapas semuanya berdasarkan indikasi penting itu jadi kita membuat betul-betul aturan main kita dalam kode etik kita dan ingat ya pasien itu tidak selalu apa ya mereka pasti akan patuh kepada kita ketika kita mencari sesuatu hati nerani kita juga yang akan bilang bahwa ada niatnya ini mau jualan atau Anda betul-betul mau nolong itu pertama dulu karena itu hati nerani Anda akan tahu proses itu Anda sebenarnya niatnya apaan tapi gini yang jelas pasal pasien just do your best dan kalau misalnya apapun yang dibutuhkan dan perlukan pasien sediakan opsi itu kepada pasien dan biarkan mereka yang memilih dalam praktek saya juga sampai sekarang begitu pertama kita memberikan informasi sedetail mungkin yang mungkin mereka butuhkan mereka perlukan dan mereka silakan memilih tidak ada kewajiban apapun untuk mereka untuk harus ini harus itu dan mereka sudah tahu konsekuensinya apa jadi sepanjang kita melakukan sesuatu dengan profesional sepanjang kita melakukan sesuatu sesuai dengan sesuai dengan kompetensi kita dan juga dengan skill kita yang memang sesuai dengan kompetensi kita saya kira saya kira itu pasien tentunya akan akan mematuhi atau akan mengikuti saran dari dokternya tanpa merasa dipromosiin tanpa merasa juga disuruh dan lain-lain dan saya kira bentuk promosi langsung itu juga kurang etis tapi kalau misalnya kita memberikan informasi terkait tindakan segala macam itu adalah sebuah informasi yang bisa jadi memang diperlukan oleh pasien tapi kita tidak boleh tidak boleh ibaratnya karena kita otoritas yang lebih tinggi kita tidak boleh menyuruh meminta mewajibkan menurut saya tidak kita tetap memberikan opsi-opsi jadi ibu dan bapak kondisi-opsi seperti ini dari pengamatan saya ke nilai saya ada beberapa hal yang baik yang mungkin bapak dan ibu bisa apapun misalnya ini apa ini apa ini apa ini keuntungannya apa ini kergini apa segala macam and let their 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 untuk apa yang terbaik bagi mereka sampai informasi juga begitu kira-kira begitu jadi sekarang memang ini juga dari etik juga sekarang sedang mensosialisasikan hal ini terutama bagi mungkin ada adik-adik ada adik-adik yang berkecipung di dunia lifestyle estetik segala macam karena banyak yang sekarang promosi di promosiin obat promosiin apa itu udah gak boleh sebenarnya kalau kliniknya yang promosi rumah sakit yang promosi boleh tapi dokternya gak boleh gitu kira-kira gitu masih diperbolehkan kata-kata promosi ini memang masih ada bias buat saya promosinya seperti apa tapi yang jelas kalau ada menginformasikan sesuatu yang memang tepat sesuai indikasi why not gitu silahkan gitu kira-kira gitu dan bahkan mungkin sesuatu yang tidak ada di klinik kita gitu ini kalau saya juga selalu menawarkan sesuatu yang semua tindakannya bisa ini 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 disini ada disini gak ada biar mereka memang jelas kira-kira gitu jadi saya kira itu ya jadi sepanjang memang kita makan dengan profesional dan sesuai dengan apa ya hati murahnya kita juga kita tahu pasti bahwa ini kita sudah melanggar atau tidak kira-kira gitu sih yang jelas orientasi ini adalah setinggi-tingginya pemulihan profesi kita dan sebaik-baiknya kondisi pasien itu yang paling penting kita akan tahu sesuatu apapun untuk pasien kita akan kita lakukan gitu dan biarkan mereka baik dok terima kasih sudah sangat menjawab dok ya untuk pertanyaan terakhir silahkan ya berikut ini ada pertanyaan dari anonim ini tentang menyeimbangkan kalau misalnya ada keinginan membangun bisnis tapi juga ingin sekalian jadi spesialis bagaimana menyeimbangkan hal tersebut ya dokter bagus banget ini bagus banget saya sangat support seribu persen kalau teman-teman adik-adik semua melanjutkan ke jenjang paling tinggi dalam profesi kita karena banyak yang butuh loh banyak yang butuh ya jadi go for it tapi gimana caranya menyeimbangkannya tentunya kita perlu berkorban banyak ya karena waktu akan jadi lebih mungkin waktu mainnya lebih sedikit membangun memiliki waktu dengan baik membangun komunitas yang baik juga dengan tidak hanya dengan profesi tapi juga dengan teman-teman yang punya profesi di arah bisnis dan yang paling penting juga bisa kolaborasi dengan mereka yang mungkin kan kalau saya tahu persis bagaimana jadi spesialis saya juga dulu pernah spesialis ya jadi kalau itu persis waktunya itu setelah mati ya beda banget ya tapi pengalaman saya saya semua mahasiswa juga saya berbisnis sekolah saya berbisnis residen saya berbisnis apa sih yang jadi kuncinya manage waktu kemudian manage penugasan-penugasan itu dengan baik set goal dengan baik punya time plan yang cukup baik kemudian juga punya stakeholders resources pendukung yang juga cukup mendukung yang men-support kita juga kemudian bisa kolaborasi dengan dengan yang lain jadi bisnisnya tidak harus kita yang bangun sendiri tapi kita kolaborasi ya sama teman-teman misalkan gitu yang setrevensi jangan yang bikin ribut karena banyak yang berbisnis malah jadinya malah pecah pertemanannya gara-gara bisnis gara-gara uang kas sayang sekali gitu ya nah jadi kurang lebih seperti itu mungkin kalau sendirian tidak 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 apa kurang kurang energinya kayaknya kalau untuk membangun bisnisnya kecuali bisnisnya mungkin tidak terlalu tidak terlalu sophisticated yang untuk yang jelas Anda perlu daya dukung resources yang memang mensupport Anda tidak bisa sendirian gitu kira-kira gitu menyeimbangkannya gitu tapi ini perlu pengorbanan pasti karena fokus pikiran Anda akan akan jadi akan tetap akan Anda bercabang ya dan bagaimana Anda bisa selalu 100% saat Anda harus memilih fokus pada satu hal it's your choice it's your skill dan saya sangat mengajukan Anda melakukannya kenapa? karena hidup kita realistisnya begitu kan realitas hidup kita kan selalu ada tidak hanya satu hal saja dalam kehidupan kita dalam satu waktu banyak hal bagi nanti ketika Anda sudah spesialis pun memang Anda pikir kehidupan Anda cuma jadi spesialis doang enggak juga kali jadi malah saya menjadikan kehidupan bisnis sebagai pembelajaran untuk kehidupan jadi kenapa saya memutuskan menikah saat saya koas ya saya mencari jadi saya sendiri juga dibandingkan saya pacaran yang enggak jelas menghabiskan waktunya itu yaudah sekarang nikah aja jadi niatnya mencari mafkah juga dimiliki sebagai pahala gitu dan enggak ada waktu lagi buat main-main macam-macam karena semua akan dicurahkan untuk waktu itu seberapapun ada itu sangat berharu enggak sehingga kita pasti akan mencari yang terbaik untuk waktu kita gitu gitu bukan berarti saya enggak enjoy juga sih I enjoy every time gitu setiap waktu detik-waktu yang dijalankan sih karena itu kan soal bagaimana kita menikmati soal rasa kita sendiri gitu jadi jangan bawa kebersihan manage waktu punya komunitas yang cukup support kolaborasi ya kira-kira baik dok terima kasih mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir dokter kita lanjutkan untuk penutupan tadi sebelumnya saya ingin bertanya dokter ada ada lawangan magang ya dokter di UKK saya kebetulan lagi bikin proyek namanya MD Class jadi kalau misalnya ada adik-adik yang tertarik untuk bisa bantu kami untuk melancarkan proyek inisiasi proyek ini kebetulan proyek ini adalah satu proyek yang cukup besar karena kita akan buat kompendium dari seluruh perkuliahan dari guru-guru besar kita sampai dengan dari mulai kelas sampai dengan klinik dan itu akan menjadi wadah yang terbuka bagi segenap instan ke dokter untuk belajar banyak dari situ dan itu akan memberikan penuh yang signifikan bagi fakultas kita jadi bagi ada yang ingin juga pengen belajar banyak kebetulan dokter magangnya ada baru satu yang yang betul-betul dedicated ya dengan kami jadi kalau ada yang mau belajar saya mau belajar manajemen segala macam nanti kalau banyak saya seleksi tapi kalau misalnya nggak banyak nanti akan saya atur waktunya gimana untuk bisa membantu teman-teman di UKP kalau untuk yang semester satu boleh ikut belajar bersama juga tidak ya dok boleh juga ya dok baik terima kasih banyak dokter Irzan saya lagi saya ucapkan tadi kita sudah belajar banyak mengenai investasi mengenai bisnis dan mengenai sebaiknya kita sudah memulai usaha sejak dini dan mengenai bisnis dan investasi yang ternyata malah membuat kita lebih bagus ya di profesi sebagai seorang dokter kedepannya karena dapat lebih fokus begitu saya juga mungkin perlu menekankan kalau teman-teman kalau ngomongin bisnis nggak harus melulu ngomongin sesuatu yang sofistik itu gede banget juga ya bahkan sekedar anda misalnya menyalurkan hobi misalnya untuk membuat tulisan atau misalnya anda membuat desain atau misalnya anda punya pendai makanan misalnya ini contoh ya itu bisa jadi pembelajaran yang baik ya jadi apa sesuatu yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil namun dijalankan dengan sesempurna mungkin dan konsisten maka lama-lama bisnis kita akan makin kompleks ini saran dari saya kadang-kadang ada yang membuat bisnis itu kayaknya yang bikinnya ribet jangan ribet-ribet dulu deh yang kira-kira menyelesaikan masalah mampu laksana manajemen waktu kita juga memikinkan jadi semuanya cocok dan anda punya komunitas penduduk yang baik kalau perlu konsultasi silahkan baik dok terima kasih banyak selanjutnya akan ada sesi penyerahan sertifikat virtual dokter silahkan ini berikut sertifikatnya terima kasih banyak kita lanjutkan dengan sesi foto bersama mungkin untuk teman-teman sekalian yang hadir boleh menyalakan kameranya kita akan foto bersama terlebih dahulu mungkin bisa stop share dahulu dari panitia supaya bisa full screen silahkan ini yang memfoto dari panitia boleh siapa Emir iya saya mari teman-teman silahkan bisa on cam kita foto bersama silahkan Emir oke ada dua slide slide satu satu dua tiga slide dua satu dua tiga oke udah ya terima kasih banyak Emir sekali lagi kepada dokter Irzan terima kasih banyak setelah meluangkan waktunya dan telah memberikan ilmu kepada kami semua semoga ilmunya bermanfaat dan juga kepada para partisipan terima kasih banyak atas kehadirannya semoga dapat memberikan insight begitu ya dan dapat bermanfaat juga untuk kehidupan sehari-harinya mungkin itu saja terima kasih adik-adik semuanya mudah-mudahan penjelasannya tadi atau para tadi memberikan semangat yang berbeda semangat yang baru perspektif yang berbeda dan mudah-mudahan semuanya saya doakan menjadi dokter-dokter yang mumpuni yang skillful yang memberikan kemanfaatan dan berkah yang luas bagi masyarakat dan selain itu mempunyai nilai tambah dimana perkanakan semuanya punya level penjelasan yang tinggi di masyarakat ya amin mudah-mudahan seperti itu baik terima kasih banyak dokter Irzan dipersilahkan dok untuk meninggalkan ruangan sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya saya mohon izin ya ya terima kasih ya mari baik untuk teman-teman hadirin semua peserta School of Entrepreneurship selanjutnya akan ada questionnaire dipersilahkan untuk mengisi questionnaire kepuasan di bit.ly slice questionnaire kepuasan SOE K besar untuk questionnaire K besar untuk kepuasan dan S besar E besar ya selain itu akan ada post test juga ya dari teman-teman panitia ya benar kan udah termasuk di linknya nanti oh ya benar silahkan teman-teman untuk mengisi post testnya untuk mereview-review materi begitu ya untuk pengerjakan post testnya akan diberikan waktu sekitar 5 kita tunggu teman-teman silahkan mengerjakan post testnya ada berapa soal dari panitia post testnya 5 ya dengan quiz ya ada 5 ya jadi mungkin bisa cepat kita tunggu sampai 15 mungkin 15 lebih 8 sebelum kita tutup silahkan teman-teman semuanya mengisi questionnaire dan post test selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati